Pedang menaga dan pedang cenderawasi jilid 2. Sebenarnya kepandaian loweng sudah sampai di batas sempurna. Biasanja menganggap dirinya yang terpandai, sehingga di matanya tak ada yang dipandang. Tapi kini mengeluarkan perjataan yang demikian, membuat para hadirin merasa heran bercampur cemas. Mereka sadar pertemuan Oeyesan kali ini hebat adanya. Musuh pasti terdiri dari orang berilmu tinggi. Tong leng berpikir di dalam hati, terhadap bocahnya saja aku agak kewalahan, apalagi kelak memikir. Sampai di sini hatinya menjadi dek-degan. Loweng berkata pula, Banli Ucung tidak berjauhan dengan Oeyesan, cocok untuk kita berkumpul. Bocah tadi sungguh tak kenal mati, beberaman datang menjelidiki kita. Dari itu kita harus memburu mereka. Untuk membalikan keadaan kita di pihak menjerang. Untuk membereskan hal ini ku serahkan pada saudara O. Legakan hati to aku, hal ini dapat kami lakukan dengan sempurna, sahut Oyeutian dengan penuh kejakinan. Jangan memudahkan sesuatu hal dengan begitu saja kata Loweng memperingati. Saudara mungkin agak heran melihat keadaanku hari ini. Memang dalam hal ini aku terlalu hati-hati iknikah yang mengherankan? Hal ini tidak dapat ku jelaskan sekarang. Tunggulah pada saatnya yang perlu saudara ketahui ialah tersebarnya jaring sepion musuh untuk menjelidiki kita. Dari itu cucu kura itu harus pula kita awasi. Kendati demikian saudara tidak perlu khawatir, sebab kemenangan pasti di tangan kita. Dalam beberapa bulan ini aku akan mengadakan perjalanan ke Kuantong guna mengundang Hek Liyong Lokwai, naga hitam yang gaib, untuk membantu kita. Bukankah dengan kera ini kemenangan pasti terjamin secara mutiak katanya habis ditutup dengan suara tertawa yang aneh. Orang banjak menjadi heran lagi. Mereka masing-masing berpikir, mungkinkah Hek Liyong Lokwai masih hidup? Mendengar kata Loh Weng, seolah hubungannya dengan Hek Liyong Lokwai rat adanya. Tapi hal ini belum pernah didengar dan diketahui orang. Perundingan selesai keputusan sudah diambil. Jakni bagaimana menjelidiki lawan, bagaimana mengundang kawan, semuanya sudah diatur dengan baik untuk menghadapi pertemuan Oeyesan Ciu Piau yang berdiri di samping, hatinya merasa cemas. Keringat dingin membasahi sekujur badannya. Berbagai pertanjaan timbul dalam hatinja, di Oeyesan kelak akan terjadi pertempuran dasjat yang bagaimana? Siapakah Liyong Hong siang kiam kek itu? Tanda tanya. Kenapa dua pendekar itu memberitahu rapat Oeyesan ini kepada raja? Apakah rapat Oeyesan yang dimaksud mereka adalah rapat Oeyesan yang akan dihadirinya sendiri? Atau rapat lain lagi? Tapi yang pasti rapat Oeyesan kali ini akan menerangkan dan memberi jawaban tentang kematian ayahnya secara terang. Sementara itu para hadirin sudah meninggalkan tempatnya masing-masing Ciu Piau pun bangkit berlalu. Sebelum itu Loh Weng sudah membuka mulut, Ciu Tid Jie, harap jangan berlalu dulu, Ciu Piau merasa kaget, entah apa yang menyebabkan Loh Weng menahannya. Sesudah Loh Weng mengantar para tamu, segera merapatkan daun pintu. Dihampirinya Ciu Piau, dijabat tangannya dengan erat. Sedangkan air matu buah janja mengenangi kedua kelopak matanya. Tid Jie, 18 tahun lamanya aku mencari dan merindukan kasyang dan malam. Banja kata memenuhi dadaku, baiklah nanti perlahan kita bicarakan. Sebaliknya adakah sesuatu pertanjaan dalam hatimu? Silahkan kau bertanya sekarang. Mendapat kesempatan ini Ciu Piau jadi berpikir. Sesuatu pertanjaan yang menjesak dada, kiranya sudah tiba waktunya ku ketahui, diberanikan dirinya untuk bertanya, Loh Syok Syok, dapatkah kau ceritakan perihal kematian ayahku dengan sejujurnya? Loh Weng sudah menduga bakal mendapat pertanjaan ini. Tanpa berkata di gulung lengan baju kanannya. Di situ tertera dengan tegas setangkai bunga Buwe. Inilah peninggalan Buwe Hoa Tok Chu keluarga Ciu Ciu Piau tidak mengerti maksud Loh Weng. Akhirnya Loh Weng menunjuk tanda itu sambil berkata, Inilah tanda peninggalan dari Tok Chu, tentu kau kenal bukan suara ini demikian hal di ucapkannya. Sedikit pun tak mengandung nada kebencian Ciu Piau menganggukan kepalanya, jah, tik jek kenal. Racun dari Tok Chu keluarga Ciu, tak ada duanya di dunia ini. Barang siapa terkena, hanya keluarga Ciu lah yang dapat menolong dengan obat pemunah buatan mereka. Tapi kalau sejam kemudian sesudah terkena, obat keluarga Ciu pun tak ada gunanya. Betulkah demikian? Mendengar ini Ciu Piau manggut lagi. Di samping itu hatinya kembali berpikir, Loh Weng kena, racun tapi tidak mati, tentu seketika juga mendapat obat penawarnya. Obat pemunah itu hanya berada pada ayah dan hanya ayah pula yang mengetahui Kero menggunakannya. Loh Weng mendapat kesembuhan pasti mendapat pertolongan dari ayah. Kalau demikian jadinya, sampai matinya ayah masih mempunyai hubungan yang baik dengan Loh Weng. Darif segi ini dapat dipastikan pembunuh dari ayah adalah orang lain memikir sampai di sini hatinya Nian jadi panas. Ia berhasrat mengetahui pembunuh ayahnya dengan cepat. Di balik itu karena ia seorang yang berhati polos. Apalah yang terkandung dalam pikirannya, semua digambari dalam wayahnya dengan terang. Dari wayah curiga sampai ke percaja, dari percaja menjadi gusar, semua perubahan ini jatah dan tegas. Loh Weng melihat perubahan ini dengan tenang. Sebab kata dari Loh Weng di atas itu bermaksud untuk menarik kepercajaan Ciu Piau semata. Sebelum Ciu Piau membukar nulut Loh Weng sudah melanjutkan lagi kata Nja, 18 tahun berselang, kami berempat memenuhi permintaan Wan Taino untuk menghadiri rapat OEyesan. Hal ini tentu kak sudah ketahui. Sesudah rapat berjalan, kami sadar bahwa diri kami ini sudah nkisup perangkap tipu keji Wan Taino. Tak banyak tiditra lagi pertarungan terjadi ketika itu juga. Tak kira Wan Taino demikian lihai. Kekuatan bergabung dari kami berempat hanya dapat mengimbangi kekuatan Wan Taino seorang. Pertarungan berjalan dengan hebatnya, tiba-tiba aja ilmu terpeleset jatuh. Menggunakan kesempatan ini Wan Taino mengirimkan pukulan besinya. Ah seru Ciu Piau tanpa terasa. Lou Weng melanjutkan lagi kata Nja, dengan dekat dan tak menghiraukan jawaku lagi, kutubruk punggung Wan Taino, demi keselamatan dari aja ilmu. Entah bagaimana mendadak Wan Taino meloncat menjauhi diri. Tidak taunya aja ilmu sambil merebahkan diri melepaskan Tok Chu, aku tak dapat menghindarkan diri lagi, lengan kananku tak ampun lagi kena dilukai Tok Chu. Lou Weng berhenti sebentar untuk menjekai rematanya, kalau kuingat kejadian ini hatiku merasa sedih dan hampa. Aja ilmu melihat aku roboh lekas membanguni aku serta memberikan obat penawar racun dan menetahkan aku harus bagaimana memakainya. Karena sedetik ini, Wan Taino berkesempatan pula untuk mengirimkan pukulan maut Nja secepat kilat pada aja ilmu. Ah pukulannya itu demikian ganas, aja ilmu terpental sejauh dua tunibak dan tergelincir ke dalam jurang, bicara sampai di sini Lou Weng menarik napas samlil mengelah, duh, apa gunanya hidup di dunia dengan kehilangan saudara yang ku cinta? Kata ini membuat Ciu Piau mengeluarkan air matanya secara deras. Tak jana pembunuh dari mendiang ayahku kiranya benar Wan Taino adanya, pikir hatinya. Mulutnya sudah hampir bergerak untuk bicara tiba-tiba sekali dari luar terdengar tertawa dingin, Lou Weng lidahmu sungguh beracun. Suara ini datang dari atas pohon. Lou Weng mengejut tubuhnya mencelat HG alak menerjang wuungan rumah. Krak atap rumah hancur menjadi sebuah liang cepat sekali Lou Weng sudah berdiri tegak di atas genteng. Ciu Piau meloncat melalui liang itu. Sementara itu pohon liu di pavaliun timur turun naik bagai ombak. Di ujung ranting tampak dua tubuh orang. Mereka terdiri dari seorang anak laki dan seorang anak gadis. Usia mereka jebih kurang 7-18 tahun. Mereka berpakaian yang singset dan pas caranya berpakaian ini bukan main gagahnya yang laki beralis kering, bermata seperti macan, berapi penuh semangat yang gadis serupa benar dengan raut wayah yang laki. Hanya gerak-geriknya lebih anju. Begitu Ciu Piau melihat mereka, hatinya tergerak. Ia berkata di dalam hati, kalau pemandangan indah mempunyai sukma, pasti sukma itu masuk di tubuh mereka. Gagahnya, cantiknya, manisnya, segalanya berkumpul menjadi satu di tubuh mereka. Lou Weng lebih terkejut lagi. Dalam matanya kedua. Muda-mudi ini mempunyai paras walas asih yang sudah dikenal betul, entah di mana rasanya pernah bertemu yang lebih mengherankan, ranting pohon liu ini demikian halusnya. Tapi kedua bocah yang masih ingusan ini, mempunyai ilmu mengentengkan tubuh yang demikian mengagumkan. Mereka dapat berdiri dengan senaknya di ranting yang kecil itu. Kepandayan ini dapat dikatakan sudah sampai di batas yang sukar di selami. Angin bertiup datang pohon itu bergerak. Mereka dengan enteng mengikut alunan dahan itu turun naik tanpa bergerak. Tanpa berkata lagi Lou Weng menghunus pedang. Kedua tangannya masing-masing memegang sebilah. Kedua pedang itu mengeluarkan sinar yang menjilaukan mata. Pada pedang itu tertera ukiran Burung Hang dan Naga Chiu Piao menjadi terkesiap hatinya melihat pedang ini. Orang mengenal kepandayan Lou Weng sudah jarang tandingan. Orang Kengom V Saugaf menjegani-nya. Biasanya untuk menghadapi lawan jarang sekali menggunakan senjata. Tapi hari ini begitu ketemu dua orang budak ini, entah bagaimana hatinya. Mungkin dikarenakan gentar? Lebih ia menghunus pedang untuk menghadapi bocah. Tanda seru. Hal ini sebelumnya belum pernah terjadi. Kedua anak muda itu, begitu melihat Lou Weng menghunus pedang. Matanya tak hentinya mengawasi pedang itu sambil berbisik. Ketawa dingin keluar dari mulut pemuda itu, Lou Weng kau jangan khawatir, hari ini kami kakak beradik tak mau berkelahi denganmu, ingat saja hutangmu pada kami, pada suatu hari harus kau lunaskan. Sebenarnya hutangmu pada kami sudah terlampau banjak, pedang liong dan hang yang kau pegang itu pun harus dibajar kembali kepada kami, tapi tidak sekarang. Yang penting hari ini dengarlah sepatah kataku jangan mendustakan orang, jangan terlampau banjak membuat kejahatan habis bicara matanya tni lirik pada Chiu Piao. Kawan yang baik, jangan sembarangan percaja pada mulut orang. Kau harus dapat berpikir secara mendalam, untuk memberdakan mana kawan-mana lawan. Semoga kau dapat berlaku terlebih hati-hati untuk hari yang akan datang. Lou Weng tidak menantikan orang bicara habis, tubuhnya sudah melesat seperti anak panah. Masuk ke bawah pohon. Sinar pedang berkelebatan bulak-balik, tujuh-delapan cabang liu berbareng putus menjadi dua. Menjusul suara amruk dahan itu susul menjusul jatuh di bumi. Kedua muda-mudi itu pun mengikuti cabang liu turun hingga di bumi tanpa kurang sesuatu apa. Sinar pedang berkelebatan lagi sambil membawa angin yang menderuh cepatnya seperti kilat menjerang dua anak muda itu. Kedua orang itu hanya mengegoskan badannya, tanpa menderita iuka juga tidak melawan. Pemuda itu berkata lagi dengan dingin, Lou Weng kami tidak mau melawan hari ini, tunggulah nanti. Atas ini kami minta maaf dan moha pamit. Dua orang itu dengan sebekih tangan memegang cabang liu, sesudah itu dengan bebareng membal ke atas. Sesampai di atas pohon mereka MC lompat dengan cepat dalam sekejap. Mette segera hilang dalam pandangan Mette. Lou Weng berdiri di tanah dengan gemas, sambil berpikir, kedua pemuda itu pasti, adalah orang yang mesenjatroni istana. Aku menjelma menjadi Ing Hyong, orang gagah, mana mau dipermaini mereka. Biarlah dalam pertemuan di OESN nanti akan ku tangkap mereka hidup untuk melampiaskan kedongkolanku hari ini. Kegaduhan ini membuat orang ban liu cung budal semua. Tapi mereka datang kesiangan karena liong hang siang kiam kek siang sudah menghilang. Apa yang terlihat mereka hanya cabang pohon liu bertumpukan di samping tubuh Lou Weng. Melihat lagi pada cabang liu yang halus bergoy yang ditiup angin, mereka tak menduga ada orang bisa hinggap di atasnya. Tak sadar lagi mereka saling pandang memandang pada kawannya dengan penuh pertanjaan. Walaupun terjadi demikian, para slow weng sedikit pun tidak berubah. Akan hatinya siapa yang tahu. Dalah suasana gaduh dan ribut, tentu saja Chen Chen tak mau ketinggalan. Ada apa, ada apa, tanjanya pada Ciu Piao. Ciu Piao tengah dilandai berbagai soal, mana mau menghiraukan dia Chen Chen menjadi uringan. Ajo bilang, ajo bilang, bilang tidak. Awas jel kalau nanti bari kau beritahu, sepatah pun aku tak sudi mendengam jat tanpa menunggu jawaban ia lari keluar. Koma Chen Chen kemari kau panggil Lou Weng. Chen Chen merandai, tanpa menoleh lagi ia menjawab, ada apa ayah. Chen Jie, ayah lama tak mengajak kamu bermain. Sebenarnya ayah niat mengajak kemen di tempat yang indah dan permai. Berjalan di tempat keramaian. Untuk membeli mainan. Makan di rumah makan coba kau katakan baik tidak Chen Chen kegirangan, kantan balik badan menubruk ayahnya. Ayah, betulkah ayah? Pasti benar tapi kini ayah masih sibuk dan belum bisa menemani kau. Chen Chen hatinya mencelos, harapan muluknya menjadi bujar seketika. Eh um, tuh dibohongi lagi, ayah gitu sih. Lou Weng bergelak tertawa, lobok, lihatlah gamurimu. Pengsan Hek Pao Bok Tia Jin pun tertawa, kau lihat anakmu, dari pagi menggercok saja. Sampai Haris yang masih belum mengasih hormatnya kepada yang menjadi guru kedua orang lantas tertawa bergelak. Chen Chen sedari kecil selalu dimanya. Kini ia masih nengkel dan sedih atas janji palsu dari ayahnya. Ia diam sambil ngedumel terus. Orang ada yang ikutan tertawa. Ada yang berpikir di dalam hati, bapaknya geloh, pasti anaknya Sableng. Lepueng sengaja Nien buat suasana menjadi gembira, semetu untuk menghilangkan perasaan cemas dan tegang para tamunya. Sesudah itu Ia Baharu berkata, Chen Jie, aja ilmu ingin mengurus sesuatu hal yang maha penting, dari itu tak lama lagi akan meninggalkan Banli Ucung. Karena ini kau harus memperlakukan tamu istimewa ini secara memuaskan. Pemanilah dia bermain-main, agar hatinya tak merasa kesal, dapatkah kau lakukan? Chen Chen tahu ayahnya menjuruhnya menemani Chiu Piao, karena ini hatinya dongkol kembali. Dimonjongkan melutnya. Tamu macam apa? Istimewa segala. Kemari, ini adalah saudan ramu Chiu Piao. Ia adalah anak dari saudara angkat ayah yang bernama Chiu Chian Kin, Jakni yang sering ku kemukakan dan sebut di depanmu. Tak lain tak bukan dari Chiu Piao adanya. Mulai hari ini kau harus berkumpul, sama bermain dan berlatih silat. Kau harus bersungguh memanggil Piao Koko. Mendengar ini orang banjak menjadi girang yang dicari kini di depan mata. Didapat tanpa banjak membuang tenaga. Lebih Oye Utian girangnya bukan main. To'ako, kiranya pemuda ini Tijie Chiu Piao. Berapa lama dicari kini berada di depan mata, hal ini sungguh menggirangkan. Untuk ini kita harus mengadakan malam gembira untuk bersukaria bersama kata Oye Utian, Low Weng tentu saja melulusi dan setuju. Pada malam harinya banli ucung menjadi ramai sekali, tapi hal ini tidak perlu banjak diceritakan. Semenjak itu orang di banli ucung bersungguh memperlakukan Chiu Piao dengan hangat. Sanipai pun tong leng yang pernah merasakan batun jahpun, memperlakukannya secara mesra. Hal ini membuat Chiu Piao menjadi syukur dan senang. Beruntun beberapa hari Low Weng sering mencarinya untuk mengobrol Chiu Piao takut. Ditanjai kenapa 18 tahun yang lalu keluarganya melarikan diri di malam buta juga takut ditanjai keadaan sekarang. Tapi sungguh heran, Low Weng tak pernah menjingung hal ini. Hari ketiga Low Weng berangkat pergi jago yang berkumpul di banli ucung pun satu demi satu berangkat pergi ke tempatnya meking. Akhirnya tinggal enam kau dan para pelajannya saja. Sepelum pergi Low Weng memesan pada chen chen agar ia menemani Chiu Piao baik, setengah bulan kemudian babaru ia kembali lagi. Sebalik menja Chiu Piao tidak menanfik untuk tinggal sedikit lama di banli ucung sebab pertemuan Oeyesan masih agak lama. Apalagi memikir pembunuh ayahnya sudah meninggal, apalagi yang akan dibalesnya. Satu dua hari kembali berlalu tanpa meninggalkan bekas. Pada suatu hari sehabis bermain Chiu Piao merasa lelah sekali, ia beristirahat di malam sunyi dengan tenang. Malam itu bulan tak menampakkan diri. Di cakrawalah hanya terdapat ribuan bintang yang berkelap telip dengan adamnya. Sambil memandang pada bintang itu Chiu Piao berpikir, bintang ini demikian banjaknya, membingungkan saja untuk dihitung. Aku Chiu Piao ingin mencari saudara dari keluarga Ong dan Chiu, tak ubahnya bagai ingin mencari beberapa bintang kecil tanpa nama di antara lautan bintang. Entah kapan baru dapat bersua. Ah sayang hari itu aku minjiakan ketika, waktu berjumpa dengan dua saudara Ong. Dapatkah kiranya aku bertemu lagi dengan mereka sebelum malam, Tong Chiu? Waktu berpikir sampai di sini, mendadak sekali dari luar terdengar bunji langkah kaki. Satu dengan tindakan berat, satu dengan langkah ringan agaknya orang itu terdiri dari dua orang. Chiu Piao buru bangun mencelat dari tempat duduknya. Pikirnya penjagaan di Banli Ucung demikian keras, kenapa dengan mudah kena dimasuki orang jangan ada jago datang menjelidiki lagi? Lilin segera dikebut padar. Perlahan ia keluar pintu. Terlihat dua bayangan orang, satu besar satu kecil. Dengan lincah mereka ma dolar uke kebon liu, dilihat dari bentuk badannya. Siapa lagi kalau bukan saudara dari keluarga Ong Chiu Piao bergembira sekali. Orang itu pun menoleh, agaknya sudah mengetahui ada yang bayangi yang kecil menggapaikan tangan pada Chiu Piao serta menunjuk keluar. Sesudah itu mereka mencusup ke dalam daun liu dan tak kelihatan lagi. Chiu Piao mengerti bahwa saudara Ong datang menjelidiki dan mengajak bicara di luar. Lekas ia mengikuti lari keluar. Di dalam Banli Ucung ini banjak terdapat bangunan besar dan kecil. Tapi tak mudah terlihat karena teraling pohon liu. Tiap rumah dijaga orang. Para pendatang malam kalau tidak mengenal jalan, walaupun berkepandaian setinggi langit, sukar untuk menghindarkan diri dari metu dan tangan orang di rumah itu. Chiu Piao melihat kakak beradik itu, tanpa gentar mereka berlarian di antara pohon. Chiu Piao menguaptirkan mereka kena dipergoki sehingga keluar keringat dingin untuk orang lain. Siapa kira dua orang itu mengenal betul seluk-beluk jalanan yang berliku itu? Nerabas sini nerobos sana selalu jauh dari rumah yang ada. Penjaganya. Dalam sekejap metu sudah sampai ditembok keluar. Kedua orang itu berbareng melompati tembok Chiu Piao mengikuti jejak mereka. Sesudah berada di luar masih tetap tak terdengar gerakan apa dari dalam, hal ini membuat Chiu Piao menarik napas lega. Chiu Piao mengikuti kedua orang di depannya itu dengan jarak yang tertentu. Kira sudah satu dua li dilewati, jalan selanjutkan sudah dikenal Chiu Piao. Tak lain ialah jalanan, iri menuju ke tumpukan di mana terdapat batu aneh yang besar berkata perlahan pada Chiu Piao, mari kita bicara di dalam, sesudah berkata tubuhnya langsung masuk ke dalam tumpukan batu Chiu Piao mengikuti terus. Di luar tahu ketiga orang ini, bayangan seseorang mengikuti jejak mereka dari tadian. Orang ini gerakannya sangat lincah dan gesit. Tapi agaknya acuh tak acuh kelihatannya. Siapakah dia? Oh bukan lain dari cencen adanya. Malam ini ia tengah bermain dengan kakak tuanya. Tiba-tiba dilihatnya bayangan Chiu Piao berkelebat lari keluar. Ia gemar bermain segera diikutinya dari belakang. Jalanan di Banli Ucung sudah dikenalnya dengan baik. Dari itu ketiga orang itu tak merasa dirinya dibuntuti sedari siang. Tambahan berkat tubuhnya yang ringan dan lincah. Dia melihat ketiga orang memasuki batu itu. Ia sadar orang itu sudah mengambil kedudukan baik. Jakni mereka dapat melihat keluar tanpa dapat dilihat orang dari luar. Kiranya batu aneh ini berantakan dan jadi sendiri. Tapi sebenarnya teratur dengan rapi dan merupakan satu tin. Memang kalau dilihat sepintas lalu berserakan dan kalang kabut cobalah perhatikan dengan cermat dari utara ke selatan, atau dari selatan ke utara. Terdapat dua baris batu menjadi garis lurus yang saling menutupi. Kalau dari dua baris batu ini berjalan kita dapat mengandalkan bentuknya ini untuk bersembunji, sehingga tidak diketahui orang. Tak heran waktu dua siaseng dan orang tua itu dapat meninggalkan tempat ini tanpa meninggalkan bekas. Hal ini waktu itu juga sudah diketahui Chen Chen. Kemudian Chen Chen datang seorang diri untuk mempelajari terlebih jauh. Sehingga keadaan batu itu dikenalnya dengan matang. Kini Chen Chen berpikir, kebenaran sekali waktunya untuk aku mencoba kegeiban dari batu ini. Dari itu ia berputar ke utara dan dari sana perlahan masuk ke dalam. Baharu saja ia masuk beberapa tindak. Terdengar suara orang bercakap, seorang berkata perlahan, peristiwa Oeyesan membawa dendam bagai lautan. Mendengar ini Chen Chen buru bersembunji, untuk mendengarkan terlebih lanjut apa yang akan dipercakapkan mereka. Terdengar Chiu Piao meri jawab, 18 tahun hidup menanggung penasaran, suara ini bernada gemetar. Ong to aku, Ong Moicu kalian bersembunji di mana? Kenapa tidak mau keluar? Chiu Heng teakah tanya orang itu? Benar, Xiao Tei bernama Piao. Mendiang ayahku adalah Chiu Chian Kin. Sesaat kemudian baharu terdengar pula orang itu berkata, suaranya tetap perlahan. Chiu Heng Tei, kita harus hati-hati, dari itu lebih baik kita bicara dengan care ini, Chiu Piao pikir beralasan. Ong to aku, Xiao Tei sangat merindukan kalian, mengenai Chiu Heng Tei apa ada kabar uja? Hal ini baharu mau ditanjakan kepadamu. Chiu Piao mencelos mendengar ini. Habis bagaimana? Moga saja bisa bertemu dan berkumpul di Oeyesan. Jah, semoga demikian hendaknya. Ong to aku kini kalian tinggal di mana? Bagaimana keadaan Pehebo? Bertahun ibuku merindukannya semua dalam keadaan sehat. Ibuku pun selalu mengenang kalian. Entah di mana Shokbo kini berada ibuku tinggal di Tianbok San melewatkan hari, depan memetik daun obatan. Mendengar sampai di sini Chen Chen merasakan kenal suara orang yang bicara dengan Chiu Piao. Sesudah diingat terpikirlah bahwa orang ini adalah Pek Seksia Seng, pelajar seratus lidah, yang bernama Ie Kim Wan. Binatang ini kenapa datang ke sini untuk menipu orang? Hampir Chen Chen tertawa atas penipuan ini. Ie Kim Wan mempunyai kepandayan yang lebih orang lain dalam hal memutar lidah. Jakni ia dapat meniru suara segala macam burung, ternak dan binatang liar. Hal ini dapat ditiru asal ia sudah mendengar suara itu. Lebih suara orang tak peduli perempuan atau laki dapat ditirunya dengan baik sekali. Pagi itu, ketika dua kakak beradik berkelahi dengan sengit dengan orangnya Lu Weng, Ie Kim Wan berada di dekat Bang Guahwa. Percakapan antara kakak beradik itu didengarnya dan kini ditirunya untuk menipu Chiu Piao. Tambahan ia bertubuh besar serupa benar dengan Ong Ti Sia Seng. Entah dari mana ia mendapat pembantu yang bertubuh kecil dan serupa dengan tubuh Ong Siaw Sia Seng. Sehingga mereka dapat menjamar dernikian sempurna Chiu Piao tidak sadar dirinya kena disengkilit orang. Demi untuk tidak diketahui Chiu Piao mereka mengajak bicara dengan terpisah. Ilmu lidahnya dernikian lihai tidak urung kena diketahui Chen Chen yang cerdik. Makin mendengar Chen Chen makin geli dan ingin tertawa. Sebaliknya Chiu Piao kian bicara kian serius, sehingga Chiu Chen mulas dibuatnya. Beberapa kali ia niat keluar untuk membuka kedok Oranser. Tapi ia balik pikir. Biarlah dahulu, dengari saja si bocah tolol itu akan mengeluarkan kata apa lagi. Pekse Sene bertanya pula, Chiu Hiyari Tee, kapan kau mau ke Oyesan? Sebenarnya aku mau terlebih pagi sedikit. Guna memencari dajah guna bertemu dengan Chiu Piao. Tapi orang itu agak terkejut. Bukan malam Tiong Chiu tapi sebelumnya bukan? Toh aku kenapa lupa? Sebelum Tiong Chiu adalah untuk kita berempat berkumpul. Malam Tiong Chiu menantikan orang yang memberikan sajak itu. Oh jah aku lupa. Toh aku ini kenapa boh lo betul pikir Chiu Piao di dalam hati. Sebelum percakapan mereka berlangsung pula. Mendadak terdengar suara gemeru menggelunggung bagai gunung runtuh. Entah bagaimana beberapa batu besar berjatuhan roboh. Pecahan batu berterbangan. Sesosok bayangan manusia muncul dengan tiba-tiba. Kedua tangainya bergerak memindahkan batu. Membuat satu lingkaran batu yang menjerupai sebuah penjara kecil. Orang ini meloncat ke atas batu, menatap ke bawah seperti harimau lapar. Perubahan ini terjadi dalam sekejap mati sampai orang tak serempat berjaga. Tapi Chiu Piao tidak terkurung di pemahoyan kecil itu. Baju orang itu bergeleberan di sampok angin. Dan danannya sangat keren tak ubahnya seperti anak sekolah. Siapa lagi kalau bukan Ong Toa Sieseng Chiu Piao kegirangan. Ia melompat menghampiri. Toh aku, aku di sini. Chiu Heng Tee apa yang kau katakan barusan sudah ku dengar semua. Tapi orang yang bicara denganmu bukanlah aku. Habis siapa? Ong Toa Sieseng menunjukkan jarinya ke bawah. Tuh liati. Dua saudara Ong sejak mengetahui bahwa pemuda itu Chiu Piao adanya, segera memberikan kata dari sajak itu. Mulai dari malam itu, siang malam mereka mencari dajah guna bertemu dengan Chiu Piao. Tapi akalnya kandas dalam penjagaan pagar manusia Banli Ucung. Malam ini mereka kembali datang berkeliaran di luar kampung untuk menjelidiki keadaan. Pada waktu inilah secara kebetulan dilihatnya dua bayangan terbang. Mencusul terlihat lagi dua bayangan lagi, satu di depan satu di belakang. Dua bayangan yang kebelakangan ini salah satunya adalah Chiu Piao. Kedua saudara Ong tanpa membuang waktu membuntuti mereka dari belakangnya. Mereka melihat bayangnya itu masuk ke dalam batu. Dua kakak beradik pun masuk ke dalam tumpukan batu aneh. Waktu inilah mereka mendengar Rie Kim Wan memalsukan dirinya dan menipu Chiu Piao. Gusarnya tidak tertahan. Diam dua saudara memberi tanda. Seng adik mengawasi Chen Chen. Seng, kakak segera keluar sambil mengeluarkan ilmu Tio San Chiang, pukulan menggempur gunung, mengatur batu menjadikan sebuah buyan kecil mengurung dua penipu itu. Dua orang itu kaget mengalami perubahan yang tiba-tiba. Dilihatnya musuh sudah berdiri dengan baik di tempat yang menguntungkan. Dua orang ini pun tak merasa gentar masing-masing menghunus senjatanya. Senjata Rie Kim Wan adalah sebatang pipa yang lebih panjang setengah kali lebih daripada sendeng. Di atas pipa terdapat banjak liang besar dan kecil yang tidak serupa. Entah apa gunanya belum dapat diketahui yang menjamar sebagai Siau Sieseng bersenjatakan sebilah pedang. Pedang itu lain dari pedang biasa, karena di ujung jabulat mengkilap seperti mutiara. Kiranya orang itu adalah salah seorang Cip Kau yang bergelar Tiat Jiau Kau, Kau berkuku besi, bernama H.O. Pun. Seorang yang terkenal sebagai ahli totop. Ujung pedang yang bulat itu khusus digunakan untuk menotop. Dua orang ini siang sudah mempunyai rencana untuk menghadapi dua saudara Ong. Jakni mengambil siasat turun tangan terlebih dahulu. Sehingga tak memperdulikan lagi aturan Kang Owi yang tidak memperbulahkan tingkatan tuaan mencabut senjata terlebih dahulu. Sebaliknya Ong Toa Sieseng mempunyai perhitungan sendiri pula. Jakni ingin sekali gebrak mengalahkan orang. Ong Toa Sieseng segera mengeluarkan ilmu Hang Jewel Alianciang, ilmu bukit berantai, yang lihai. Mulutnya berseru panjang, tubuhnya merupakan bayangan hitam menjergap dari atas menindih datang. Kedua tangannya membuat lingkaran besar berputar jurus ini dinamai Kie Hang Hwi Lei, puncak gaib terbang mendatang. Dalam lingkungan dua lingkaran yang dibuat mengeluarkan angin yang menderu dengan dah sejak, tak ubahnya seperti puncak gunung runtuh dengan baliana gemeruh gugur ke bawah. Silidah seratus tertawa panjang, pipa besinya digegit di mulut, tubuhnya berkelit ke samping, menghindarkan diri dari serangan maut ini. Mencusul tangannya bergerak mengeluarkan jotosan kerak ke dadu Ong Toa Sieseng. Berbareng dengan jotosan mengiringi semacam suara gemeruh yang aneh seperti setanjejeritan. Suara ini menusuk pendengaran dan membuat kacau pikiran si pendengar. Sebenarnya Ong Toa Sieseng akan mengirimkan kacianjutan dari ilmunya yang bernama Hang Gwe Au Hong, di luar bukit terdapat bukit, dengan sepenuh tenaga. Tak kira Pek Sieseng mengeluarkan bunci aneh itu, sehingga perhatian dari Ong Toa Sieseng agak kacau. Lekas serangannya dibatalkan untuk memusatkan kembali pikirannya. Pek Sieseng tidak berhenti sampai di sini, tangan kanannya menjerang dengan jurus Tong Chutui Chuang, kacung buka jendela, ke sebelah kiri tubuh Ong Toa Sieseng. Waktu mengeluarkan tangan sekalian mengebas, sehingga pipa besi yang berada di mulut pindah ke tangan dipakai menghantam bagian kiri orang. Berbareng mulutnya mengeluarkan gerangan dan mengaum dari hari hiau lapar. Ong Toa Sieseng mengebutkan kedua lengan bajunya, untuk melindungi di atas dan bawah jurus ini bernama Lohang Inpek, puncak hitam bertembok mega, sehingga penjagaannya menjadi rapat, pipa besi yang kena di kebut lengan baju, telapak tangannya merasa tergetar. Pada waktu inilah Ong Toa Sieseng merasakan di belakang tubuhnya suara tabasan pedang. Ia tahu tentu si pemalsu adiknya sudah turun tangan. Perhatiannya jadi terbagi untuk menghadapi dua musuh, tiba-tiba terdengar suara mendesingnya senjata rahasia di samping tubuhnya. Tangan kirinya segera menjampok, tapi tangannya menjampok angin, kiranya suara ini adalah buatan rendulut si lidah seratus. Pada detik inilah Ong Toa Sieseng merasakan bahwa kirinya kesemutan kena totokan iawan. Perlahan tangannya menjadi kaku tak dapat bergerak. Tiat Jau Kau Hau pun tertawa sambil berkata, kiraku iihai sekali tidak taunya hanya begini saja habis berkata pedangnya menjurus ke bahu kanan iawan, dengan maksud melumpuhkan tangan kanan lawan. Mendadak berkelebat sebuah bayangan, Toa Kau aku datang membantu serunya. Ini adalah suara Chiu Piau. Dari jarak dua dipak ia melepas batu kecil menuju Ong Toa Sieseng, tepat mengenai jalan darah Cian Kin sehingga totokan musuh terbuka. Walaupun totokan Hau pun demikian berat, batu itu tidak dapat membuka semua. Tapi Ong Toa Sieseng mempunyai nui keng yang cukup baik. Sekali ia mengirimkan tenaga, lengan kirinya segera dapat bergerak lagi. Chiu Piau takut terjadi perkelahian lagi, buru berkata, Ong Toa Kau, Hau Syok Syok, Ies Syok Syok. Harap jangan salah mengerti. Kita adalah orang sendiri. Hau pun terkekeh, aku pun hanya bermaksud mengundang mereka ke rumah, siapa kira ia turun tangan main, aku tidak berniat mencusahkan atau mencelakakan jam mereka. Mendengar ini Ong Toa Sieseng menjadi gusar. Chiu Heng T.C.E. jangan percaja pada mulut gilanya. Tanjakan pada mereka apa maksudnya menjamar sebagai kami, untuk memancing kau ke sini. Tanjakanlah bermaksud apa. Chiu Piau memang mempunyai pertanjaan yang serupa dengan ini. Segera ia menoleh sambil berkata, Jiu Yes Syok Syok, untuk apakah kau bergurau dengan kira demikian? Si lidah seratus berkata, kenapa heran? Ini toh hanya main saja. Lo Syok Syokmu berkata bahwa kau sangat merindukan saudara Ong. Untuk menghirangkan hatimu kami menjamar sekadar melucu dan berkelakar. Chiu Piau setengah percaja setengah tidak. Tapi dua Syok Syok ini sama sekali tidak mempunyai lagak aja. Anak kecil Chiu Piau jadi bingung. Ong Toa Sia Seng kembali tertawa dingin, omongan macam itu hanya dapat menipu nenek pikun Chiu Heng Te. Eh, kenapa mereka mengetahui kata sajak itu? Apakah kau perlihatkan pada mereka Chiu Piau bagai tersadar dari impian, dirabat tubuhnya? Kedua, karikan kain itu sudah hilang dicuri orang. Pikirannya bekerja. Waktu terjadi perkelahian di mulut gua-gua aku tidak mengetahui bahwa pelajar besar dan kecil ini adalah kedua saudara Ong. Aku mengetahui diri mereka sesudah menerima kedua baris sajaknya. Hal ini hanya aku seorang yang mengetahui. Terhadap Lo Syok Syok pun belum pernah kukatakan. Kedua Syok Syok ini kenapa bisa mengetahui berpikir sampai di sini hatinya menjadi curiga. Jiewie Syok Syok perkataanmu barusan mungkin kata kelakar pula. Ong Toa Sia Seng berkata, kata yang keluar dari niulut orang Ban Liucung dapat dipercaja. Di dunia masih ada perkataan lain yang tak dapat dipercaja kah Chiu Heng Te. Ban Liucung bukan tempat yang baik. Marilah turut kami berlalu, mendengar ini Chiu Piao mengakui kata itu cukup beralasan. Tapi ada pula sesuatu yang tidak mengenah hatinya. Ong Toa Aku. Lo Syok Syok Syeng malam memikiri kita, kenapa kau tak mau menemuinya untuk membicarakan urusan yang lalu dengan jelas? Ong Toa Sia Seng tidak senang mendengar kata ini, lo Syok Syok, lo Syok Syok, hem demikian. Mesra kau membahasakan dia tangannya bergerak dengan sembarangan, tapi bertenaga besar. Tenaga ini sengaja dikebutkan menuju Chiu Piao. Dengan sepenuh tenaga Chiu Piao baharu dapat menangkis kebutan ini Chiu Piao berpikir, hari ini dengan susah payah dapat berjumpa dengan saudara Ong. Dari itu tidak boleh membuang kesempatan. Ia tidak mau tinggal, biar aku mengikuti dia pergi. Sekalian menjelaskan titik duduknya hal yang sebenarnya, segera ia berkata, baiklah kita berlalu. H.O. pun tertawa sambil berkata, untuk datang mudah, tapi berlalu tidak semudah datang Chiu Tid Jie. Kenapa kau tak menahan tamu, berbalik kena diajak tamu? Ketahuilah oleh ilmu, tiap tamu yang lewat di Banli ujung hari ini. Pasti mendapat penghormatan untuk sama dahar. Sesudah kenyang dan puas baharu boleh berlalu, sesudah bicara, tiam hiat kiamnya melintang menghadang jalan. Peksa siaseng, si seratus lidah, membunjikan pipa besinya dengan nada irama sedih. Sehingga suasana berubah menjadi demikian menjajatkan Sukma, hening membenamkan pikiran orang. Kedalam duka tiba-tiba ada suara orang dari belakang memecahkan kesunyian yang sedih ini. Apa benarong Chiu Tid Jie datang kedatangannya ini tidak menerbitkan suara? Siapa dia, siapa dia, siapa lagi kalau bukan Laweng? Katanya ia ingin keluar rumah untuk setengah bulan lamanya. Tidak taunya kata itu hanya untuk pelabu saja yang benar ia tengah bersandiwara. Hatinya ingin lekas dapat mengetahui kediamannya dari anaknya mendiang saudara angkatnya dari Chiu Piau. Orang ini bekerja tanpa kentara, Chiu Piau ditahan beberapa hari tanpa ditanjai hal ini, juga dengan sengaja menjuruh Chen Chen untuk menemani Chiu Piau bermain. Di balik itu dia mengawasi sepak terjangnya Chiu Piau. Sesudah beberapa hari berlalu tanpa dapat mengorek sesuatu dari mulut Chiu Piau. Di luar tahu siapa barang bawaan Chiu Piau digerajanginya dan diperiksa satu per satu. Sebab kelalayan Chiu Piau seketika, Jani tidak membawa sajak pemberian saudara Gak di badan. Sehingga hal ini dapat diketahui Laweng. Dua baris itu dilihat Laweng dengan hatterlah sadar. Dua baris sajak itu mempunyai hubungan erat dengan peristiwa OESan di masa dulu. Melihat pula bahwa surat itu ditulis memakai darah, menandakan darah yang baru. Diingat sesuatu dengan teliti, sesudah dikaji sebentar, sadarlah dan mengetahuilah. Dua siaiseng besar dan kecil melepas senjata rahasia kepada Chiu Piau. Tapi ia tidak mengetahui makna dari sajak itu juga tidak dapat memastikan bahwa dua siaiseng itu adalah keturunan dari keluarga Ong. Untuk mengetahui ini dengan diam Laweng mengatur akalnya. Dicarinya Pek Se Sia Seng dan H.O. pun untuk menjamar sebagai Ong Ki Sia Seng Chiu Piau dapat dipancing dengan akal ini. Dengan kepandaian lidahnya Pek Se Sia Seng berhasil mengorek keterangan dari mulut Chiu Piau. Sedangkan Laweng sendiri sebelum dia sudah bersembunyi di balik batu untuk mendengari pembicaraan mereka. Di luar perkiraan hal ini menimbulkan suasana yang ramai. Persaudaraan Ong menampilkan din di luar perkiraan orang. Loheng sangat girang. Di pikatnya ikan besai masuk ke dalam jaring, tapi ia tak tergesa menarik jalannya itu. Waktu Pek Se Sia Seng membunjikan pikpadesinya, ia keluar dari tempat persembunjiannya. Terkecuali dari Pek Se Sia Seng dan H.O. pun yang lain terkejut heran. Loh Syok Syok, saudara ini adalah Ong To Aku. Mari ku perkenalkan, kata Chiu Piau. Ong To A Sia Seng matanya membarah, memeralak menandang Loheng. Dari matanya seolah keluar api yang menembus dan menghanguskan tubuh Loheng. Loheng tak enak rasa kena tusukan sinar mata membenci itu. Keadaan menjadi hening dan sepi untuk seketika lamanya. Loheng berbalik badan menghadapi H.O. pun dan Pek Se Sia Seng, lalu berkata, kalian berdua bukan anak kecil lagi. Kenapa masih gemar melakukan pekerjaan anak kecil semacam ini? Kalian kira lucu? Apa maksudmu melakukan permainan ini? Sungguh tak bermalu. Di antara tujuh kau H.O. pun paling akur dengan Loheng. Dari itu ia menjadi orang kepercajaan Loheng yang sangat diandalkan. H.O. Fan tentu saja mengerti maksud Loheng. Jakni ingin menumpelkan Dola Remua kesalahan ini pada mereka berdua. H.O. pun mengetahui Ekim Wan adalah orang yang kenamaan di dunia Kang Ou. Tentu saja tidak mau begitu saja menerima makian serupa itu. Dari itu Lekasia berkata, Tuh aku hal ini semua siau T.E. yang salah. Hal ini dilakukan karena siau T.E. bertaruh dengan I.E. Heng untuk mencoba kepandayan lidahnya itu. Sehingga mengakibatkan terjadinya kelakar ini. Dari itu mohon bermaaf. Apakah ini termasuk juga urusan bergurau tanya Loheng dengan gusar? Tubuhnya bergerak seperti kilat. Dua jeriji tangannya berkelebat di samping H.O. pun. Secara mentah pedang H.O. pun kena di jepil dan direbut. Dasar kuja katanya. Berbareng menjusul suara terang tak pedang itu kena di jepit patah jerijinya. Patahan pedang berjatuhan di tanah. Amarah Loheng masih belum reda. Kembali mulutnya njap-njap. Njahlah kalian dari sini. Menunggu apa lagi di sini H.O. pun buru memungut patahan pedangnya dan menundurkan diri sambil menganggukan kepalanya. Sebaliknya I.E. Kim Wan, ia merasa titka senang. Semu ia aku datang untuk membantu atas permintaanmu sendiri. Siapa yang kesudian dimaki kamu pikirnya di dalam hati. Sudah itu tanpa Ba'atobu, ia berlalu dengan sombong sambil meniup lagi pipanya dengan lagu kematian yang sangat sedih. Loheng tidak mau meladeni. Sebaliknya dengan mesra ia memanggil, apang ketahui lah inilah nama kecil dari Ong Toa Sia Seng. Biasanya suara panggian ini hanya dapat didengar kalau ibunya memanggil. Kini mendadak mendengar suara ini keluar dari mulur Loheng. Dengan terpaksa ia menjauh T.H.H.M. Loheng berkata pula, apang kini kau lebih besar dari aja ilmu. Tuhan sungguh pemurah. Ong Toa Kopirna akan merasa senang di alam baka. Tipje kepandayanmu sungguh nih hai, semua sudah kusaksikan barusan. Berlatihlah beberapa tahun lagi, tenagamu pasti menjadi besar dan ilmumu bertambah lihai. Sehingga bisa menggolongkan diri di dunia Kang Ong sebagai orang gagah kelas 1, sambil bicara kakinya sambil mendekati, pelahan punda apang ditepak. Apang merasa serba salah dan tak dapat ngadat. Mendengar Loheng menjebut ayahnya, teringat ia akan pesan ibunya. Loheng membunuh aja ilmu, itu sakit hati keluarga, dia sebagai anjing bangsa Boan, entah berapa banyak penjinta negara binasa di tangannya, ini titik sakit hati negara. Sakit hati keluarga belum dapat dipastikan, tapi sakit hati negara sudah pasti. Hal keluarga adalah kecil, hal negara adalah besar. Karena memikir hal ini, perasaannya terhadap Loheng menjadi tetap dan tak merasa sukar pula untuk menghadapinya. Akan tetapi pada saat ini juga Punggungja merasakan panas, suatu tenaga maha besar menindihnya. Dalam kagetnya tenaga dalamnya bergerak melawan. Siapa kira tenaga menekan itu berat sebagai, gunung taisan dan ringan seperti kapuk. Kalau ia tak mengerahkan tenaganya, tenaga menekan itu segera menjadi ringan. Kalau ia mengerahkan tenaga, tenaga menekan itu turut bertambah sebanjak tenaga yang dikeluarkan. Hal ini membuat hatinya Apang menjadi cemas, ingin hatinya melepaskan diri dari tangan setan Loheng itu. Tapi tangan Loheng yang mengusap itu tak mau lepas, agaknya sudah melekat saja. Hal ini membuat Apang merijasal, hatinya berpikir, ah, sebab kelala yang ku aku kena akal Loheng. Kini asal ia mengerahkan tenaganya jiwaku pasti melajang. Ibu oh ibu, capai lelahmu untuk mendidik aku guna mengetahui tentang kematian ayah dan membalas sakit hati, jatanya siap laka pikirannya baharu sampai di situ, tenaga dipundaknya terasa kendur. Apang tak ragu lagi, dengan sekuat tenaga ia membalik badan secepat mungkin. Bebarengan tangannya bekerja mengirimkan dua serangan beruntun. Sebenarnya Loheng sudah berpikir titik untuk membinasakannya, tapi pikirannya berubah dengan cepat, empat orang yang ku cari sudah tiga berada di tangan. Lebih baik ku selesaikan sajan jawa mereka terlebih dahulu. Waktu akan turun tangan hatinja kembali berpikir, kenapa harus tergesa? Biarlah mereka tinggal hidup dulu, masih ada gunanya, dari itu tenaga di tangannya dikendurkan dan Apang dapat melepaskan diri. Apang menjerang dengan ganas, Loheng sengaja mengalah, serangannya itu tidak ditangkis, melainkan diegos ke kiri dan kanan. Sebaliknya Apang jurus demi jurus menjerang dengan gencar. Pukulan bukit barisan dipergunakan dengan cermatnya, sedikit pun tidak memberi kesempatan kepada lawan. Sampailah pertandingan di jurus ketujuh, Apang dengan tiba-tiba memutar ke belakang tubuh Loheng. Tangannya berbareng diangkat dan ditebaskan dengan ganas kepunda Loheng. Loheng terancam serangan ini secara hebat. Serangan ini tak mungkin untuk diegos atau dikelit lagi. Mau tak mau Loheng terpaksa harus mengeluarkan tangan untuk menangkis. Tubuhnya berbalik, tangannya terangkat naik untuk menangkis. Diluar perkiraan orang tenaga Apang itu terlampau keras, tak mungkin dapat disambut oleh kekerasan. Terpaksa Loheng mundur beberapa tindak. Wah, pukulan ini indah betul. Kiranya ilmu pukulan bukit barisan yang terdiri dari delapan jurus lihai, kini sudah mendapat tambahan jurus yang indah dari Hoasan Kiai Sau, kata Loheng sambil memasang mata. Kiranya Hoasan Kiai Sau yang disebutkan Loheng bukan orang lain, jakni orang tua berambut putih yang datang bersama dua saudara Ong. Ia adalah Su Heng, kakak seperguruan dari Ong Taikwan. Ia bernama Nio Chai. Adapun Nio Chai senang bergelandangan dan mengembara melebih dari Ong Taikwan. Sesudah ia berusia 45 tahun, ia mengundurkan diri dari dunia Kang O. Sebaliknya untuk melewatkan hari, ia berdiam di Hoasan. Hoasan adalah gunung indah, di lereng gunung terdapat kupel untuk beristirahat kaum pelancong. Di kupel itu terdapat pula tempat bermain catur. Nio Chai setiap hari pergi ke sana membawa anak catur untuk melewatkan hari sambil menghibur diri dengan anak catur. Demikianlah pekerjaannya setiap hari, jakni mengajak pelancong yang datang ke sana untuk menamaninya bermain. Kalau pelancong itu menanjakan namanya jawabnya selalu. Hoasan Kiai Sau, biji catur dari Hoasan. Terkecuali dari bercatur. Setiap hari Nio Chai menikmati keindahan pemandangan gunung kenamaan ini. Bukitnya yang indah, tebingnya yang keren serta sejuknya udara dan suasana tenang ini, senem buat Nio Chai mengenangkan pada tempat dan gunung yang kenamaan yang sudah pemah di jelayahnya. Pikirannya bekerja siang dan malam. Akhirnya ia berhasil menciptakan ilmu pukulan tersendiri jurus dan gerakan dari ilmu pukulannya mengandung suasana pegunungan. Tenang adem, sejuk sepi, seram berbahaja, berubah tak dapat diselami. Ilmu bukit barisan ini sangat terkenal di dunia Kang O. 18 tahun yang lalu ilmu pukulan ini hanya terdiri dari 8 jurus seperti yang disebutkan Lo Weng. Tapi keanehan di alam fana sungguh luar biasa, perubahan terjadi di luar perkiraan orang. Misalkan gunung runtuh tanah langsor dan lain yang tak perlu disebut satu dari satu. Dari hal inilah Hoa San Kiai Sau sudah berhasil menambah jurus lihai yang tidak dikenal Lo Weng. Sesudah Hong Tai Guan meninggal dunia, istrinya membawa anaknya menemui Nio Chai. Sesudah berulang kali memaksa akhirnya Nio Chai menerima kakak beradik ini sebagai muridnya. Hoa San Kiai Sau terkecuali memberikan ilmu pukulan dari perguruannya, juga memberikan ilmu ciptaannya sendiri pada dua muridnya itu. Kini pertemuan O. San sudah hampir sampai. Hoa San Kiai Sau menemani kedua saudara Ong turun gunung. Sebelum itu ia berjanji lebih dahulu, jani begitu sakit hati Ong Tai Guan terbalas, segera ia akan kembali ke Hoa San untuk bermain catur lagi. Pukulan Ong Toa Siai Seng walaupun lihai, tapi perjakinannya belum sanipai titik sempurna. Biar begitu tekanan lengannya bagai puncak gunung runtuh kerasnya. Karena Loh Weng memandang rendah dan mengalah, dalam geberakan ini hampir kena dirugikan. Loh Weng mengawasi dengan teliti setiap pukulan lawan sambil memasang kuda. Tampak tubuhnya Ong Toa Siai Seng mencelat naik, sepasang lengannya berputar menderu membawa angin yang keras. Dari atas menurun mencergap lawan. Inilah pukulan puncak gunung aneh terbang mendatang seru Ong Toa Siai Seng dengan keras. Loh Weng tidak menunggu suara habis, sudah meloncat sejauh dua tumbak menghindarkan serangan ini. Ong Toa Siai Seng membayangi dari belakang sambil mengirimkan lagi sebuah pukulan. Loh Weng tidak mengegos lagi ditangkisnya serangan itu. Lagi ia tergempur mundur. Kemba Ii Jurus yang lihai puji Loh Weng sambil berseru. Tidak taunya Loh Weng sengaja pura-pura tidak kuat menahan dan mundur beberapa tindak. Semet untuk mengetahui pukulan baharu yang bagaimana sudah diciptakan Hoa Sankiai Seng. Hal yang sebenam jat tenaga dan kepandaian Loh Weng sudah berlebihan untuk menghadapi bocah umur 20-an ini. Tapi pertarungan ini agaknya luar biasa. Walaupun tenaga Ong Toa Siai Seng tidak memadai tenaga Loh Weng. Tapi pukulan jat dari ilmunya luar biasa lihai dan tak boleh dipandang enteng. Loh Weng berhasrat untuk memancing kepandaian lawan guna mengetahui dan menjelidiki ilmu pukulan lawan. Kendati kekurangan dan lowongan didapat dari Seng lawan, sekali Loh Weng tidak bermiat menurunkan tangan jahat. Ia membuat pertarungan selalu berjalan dengan seimbang. Dengan kera begini taurung Loh Weng setengah mati juga menghadapi serangan bocah ini. Sepuluh jurus berlalu. Loh Weng sudah menghitung jurus baru dari Hoa San Kyaesau. Jakni tidak lebih dan tak kurang terdiri dari 16 rupa, digabung dengan yang lama cukup menjadi 24 jurus. Diam Loh Weng menjadi kaget. Hatinja berpikir, apakah pukulan ini tak habisnya dan dapat ditambah lagi? Bagaimana kalau Hoa San Kyaesau sendiri yang memainkan ilmunya ini? Ah benar aku tak boleh memandang enteng. Ong Toa Siai Seng mengetahui Loh Weng mengulur waktu, tapi tak mengetahui apa maksudnya yang dikandung Loh Weng. Ia sendiri pun sengaja mengulur waktu, untuk mencari ketika guna melarikan diri. Pertarungan sudah berlangsung demikian iamanya. Ong Toa Siai Seng hatinya merasa heran dengan tak munculnya Seng adik. Sepuluh jurus kembali berlalu, hatinya semakin cemas, sambil menghalau serangan lawan ia memanggil adik Mja, Moicu, adik perempuan, tiup angin selatan tanda ini diberikan dengan artian agar Seng adik lari menurut angin ke utara. Berulang ia berteriak tanpa mendapat jawaban. Ingin hatinya melompat untuk menjenguk Seng adik. Tapi Loh Weng melibatnya dengan serangan hebat. Dalam kecemasannya Ong Toa Siai Seng merasa menjesal, hatinya mengeluh, kalau tahu begini tak sepatutnya aku membohongi suhu untuk melakukan penjelidikan malam ini. Kiranya sesudah terjadi perkelahian di mulut goa tempoh hari. Ong Kis Siai Seng ingin menemukan Ciu Piao dengan tak sabar. Tapi mereka selalu dilarang oleh gurunya. Karena itu kedatangan mereka malam ini ke Banli Ucung adalah di luar Tau Hoa San Kiai Sau. Loh Weng melakukan serangan hebat. Ong Toa Siai Seng tak dapat menangkis, mundur maju serba salah. Loh Weng berhasil dengan tangan kirinya menangkis kedua lengan lawan. Tangan kanannya seperti kampak membacok turun. Dalam keadaan genting ini, Ong Toa Siai Seng mengambil putusan dekat. Pikir hatinya, ku kerahkan tenaga dalamku untuk menangkis dan ku barangi menjerang ulu hatinya. Biar sama menemui ajal diperhatikan turunnya tangan Loh Weng dengan mantap. Siapa tahu lengan Loh Weng mendadak terhenti di udara. Kedua orang ini diam tidak bergerak. Matanya terbuka lebar saling melotot, kedua mati Ong Toa Siai Seng berapi, sebaliknya Loh Weng matanya saju, sehingga sukar diketahui hatinya. Kemudian Loh Weng membatalkan serangannya itu sambil mundur ke belakang. Dengan ramah tamah ia berkata, Apang mengertikah kau akan hatiku? Kita adalah orang serumah jika kau menganggap aku syok-syok silahkan datang ke Banli Ucung. Kita dapat bicara dengan tenang untuk menghilangkan salah paham ini. Apang tahu apa yang harus dilakukan. Kata Loh Weng sedikit pun tak didengar, seratus kali tak didengar. Ia bersiul sambil memanggil adik Nja, Moicu. Kau ingin mencari titli, keponakan perempuan, akukah? Ia sudah melulusi permintaanku untuk bermalam beberapa hari di Banli Ucung. Kata Loh Weng, Chen Jek, luarlah. Batu aneh itu bergerak, Chen Chen sambil tertawa jalan keluar. Ayah, nenek yang menjamar laki ini, walaupun tadi berhasil menotok jalan darahku. Tapi kini mendapat gilirannya. Aku sudah mengikatnya seperti lepat. Ong Toa Sye Seng agak ragu mendengar ini. Ia tahu kepandaian Seng adik bukan dari golongan kampungan. Tambahan mengenal keadaan tempat. Kenapa tidak keruan dapat dikalahkan bocah berandalan ini? Tidak taunya sewaktu dua saudara menampak Chen Chen membuntut Tichiu Piao, Seng adik dia mendekatinya dengan dialingi batu itu tanpa disadari Chen Chen. Dengan cepatnya Chen Chen disergap dan ditotok. Chen Chen merasakan angin dingin berkesur di belakang tubuhnya. Ia sadar ada yang membokong, badannya segera berbalik, tangannya menjamre tangan lawan. Lengannya itu seperti ular, ketemu apa, apa dilibat. Tangan pencerang dengan segera kena dililitnya. Kelincahannya ini tak ada taranya, tapi tenaganya tidak melawan tenaga lawan jarik demikian kuat. Ia merasakan jalan darahnya menjadi beku kena totokan lawan. Lengannya menjadi kaku tak berkutik, sebab inilah tangannya terus melilit lengan Seng Lawiju tak lepas. Dua berlibat menjadi satu tak dapat melepaskan diri. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam berkelebat di belakang mereka. Ong Siau Sieseng merasakan punggungnya kaku, kena totokan orang. Menjatanya orang ini adalah Loh Weng, yang secara kebetulan sekali tengah menantikan di samping batu besar ini. Loh Weng buru membebaskan jalan darah Seng Puteri. Dititahkannya Chen Chen mengawasi perempuan penjenar laki itu. Ia sendiri keluar untuk menghadapi Ong Toa Sieseng. Mengingat kena ditotok gadis ini, Chen Chen menjadi dongkol sekali. Tanpa banjak pikir lagi jarinya menotok berkali ke tubuh orang secara keliwatan. Sesudah itu diikatnya tubuh orang seperti lepat. Ia sendiri menonton bapaknya bertarung. Chen Chen keluar dari batu waktu mendengar panggilan Seng Ayah. Loh Weng mendengar ia mengikat gadis itu demikian macam pura-pura bergusar sambil membentak. Begitukah caranya memperlakukan tamu? Lekas kau persilafan ia datang. Chen Chen membalik badan sambil miilatkan lidahnya. Ong Toa Sieseng melihat dia keluar lagi menengteng tubuh adiknya. Tubuh adiknya yang sudah tak berdajah itu digabruki ke tanah. Seng adik tidak berdajah, matanya mendelik menunjukkan kegusarannya yang mencimuncak. Kiranya waktu Chen Chen melepaskan Ong Sia U Sieseng ke tanah. Tangan Ja memegang ujung tali pengikat. Begitu ujung tali ditarik, tali itu lepas semuanya. Bahkan tubuh Ong Sia U Sieseng tidak jatuh ke tanah, sebaliknya berdiri tegak sambil berputar seperti Geng Sing Chen Chen berwatak senang bergurau. Demikianlah tubuh orang diikat dan dipermainkan seperti panggal. Ong Toa Sieseng begitu melihat adiknya, segera menubruk seperti terbang Chen Chen dengan seenaknya melempari ujung tali dari tangannya ke arah Ong Toa Sieseng. Tali itu demikian halus dan tak bertenaga. Sedikit pun tak diperdulikan dan dipandang oleh Ong Toa Sieseng. Siapan jana tali itu seperti seekor ular, melipat, tangannya dengan erat sekali. Begitu Chen Chen menggerakkan tenaganya Ong Toa Sieseng tak dapat bergerak lagi. Ong Toa Sieseng merasa kaget, bocah ini mempunyai tenaga yang demikian besar sekali. Aneh betul tanda seru pikir hatinya. Waktu ia menoleh untuk mengawasi, entah kapan ujung tali pengikat ini sudah berada di tangan Lo Weng. Ia tak heran lagi tenaga ini demikian besar. Lo Weng menteriaki orangnya untuk membawa Ong Siaw Sieseng ke dalam ban liucung untuk beristirahat. Saat itu juga beberapa orang keluar dari tumpukan batu. Yang melopori adalah Hakpek, Jihao O. Ong Toa Sieseng melihat adiknya di bawah orang. Diam hatinya merasa susah. Matanya melirik kesekeliling, tampak Lo Weng masih memegangi tali seperti tadi, sedikit pun tidak menunjukkan habis bertelahi. Chen Chen tertawa kegirangan melihat keramaian ini. Ciu Piau berdiri di samping Ja dengan pikiran melayang-layang tak bertujuan. Ong Toa Sieseng berpikir, baiklah aku pergi ke ban liucung, sebab adikku ditawan orang. Saudara Ciu pun belum ku ketahui bagaimana pikirannya. Aku harus mencari ketika untuk bicara dengannya. Ia sadar, dalam keadaan begini biar bagaimana tinggi ilmunya. Jangan harap dapat melarikan diri. Anak yang baik. Mungkin kau belum puas dengan pertarungan tadi. Silahkan kau pertunjukkan lagi kepandayanmu, kata Lo Weng menjindir. Ong Toa Sieseng diam tidak menjawab. Hanya tampak ujung tali yang mengikat dengan kirinya tiba-tiba menjadi tegak rata sebagai Toja. Lo Weng sedikit kaget, sadarlah ia bahwa tenaga dalam bocah di depannya ini adalah dari golongan kelas utama. Ia tak bergerak, tahu ujung tali yang berada di tangannya turut berdiri. Tenaga dalam dari dua orang ini mengalir melalui tali ini dan bertemu di tengah masing-masing mengempos tenaganya. Tiba-tiba tas tali itu putus menjadi dua. Ong Toa Sieseng diam merasakan dahinya berkeringat. Tangannya dikebaskan sambil tertawa dingin. Tali yang sudah putus itu jatuh di tanah. Atas kebaikan dari tuong yang demikian besar, yang rendah terpaksa tak menampik untuk bertandang dan mengganggu Ban Li Ujung yang mulia. Ramai orang banjak mengangkat kaki menuju Ban Li Ujung. Lo Weng merasa gembira dan puas. Delapan belas tahun yang lalu, janda dan anak dari tiga saudara angkatnya tiba-tiba hilang dalam semalaman dan tidak diketahui di mana rinibanya. Hal ini menyebabkan hatinya tak tenang. Penderitaan batin diderita selama. Kurang lebih 20 tahun lamanya. Dalam waktu demikian lamanya ini, tak pernah wayah mukanya menunjukkan kekhawatiran hatinya itu. Apa yang tampak pada wayah Nja hanya perasaan menanti dan rindu pada keponakan dari mendiang saudara angkat Nja itu. Temdahan hal ini sering dikatakan pada kawannya selama 18 tahun, sehingga orang percaja bahwa ia mempunyai hati yang baik itu. Bahkan orang kepercajaannya seperti Mausan Jiayhao, H.O. pun juga tidak mengetahui hal yang sebenarnya. Kira mereka atau aku sudah mendapatkan keponakannya. Antara mereka terjadi salah paham, sehingga terjadi pertarungan. Loh Weng bergerang mendapatkan tiga di antara empat anak jatim itu. Tambahan sudah mengetahui di mana Ibu Ciu Piau berdiam. Tinggal dua janda dan seorang anak yang belum diketahui. Pada suatu hari pasti dapat ku cari mereka. Kalau sudah lengkap sekaligus ku bersihkan mereka dari permukaan bumi. Dengan jalan ini perbuatanku yang kurang. Baik itu tak dapat diketahui lain orang, pikir Loh Weng dengan ascik. Pikiran ini semetu untuk menutupi perbuatan kejinya yang memalukan, dibalik itu untuk menjamin keselamatan jiwanya pula. Memang tercuali dari ia sendiri, kiranya hanya beberapa orang ini saja yang mengetahui sedikit akan perbuatannya yang buruk itu. Sesudah berpikir demikian Loh Weng merasa gembira, senjum manis menghias mulutnya. Inilah senjum wajar yang benar keluar dari sanubarinya. Orang tengah bergembira, sambil jalan sambik bercakap serta tertawa waktu mereka sampai di bawah kaki gunung, tiba-tiba dari atas mendatang seorang tua berambut putih dengan kecepatan seperti terbang. Suhu panggil Long Toa Siya Seng, tapi orang tua itu tak menolongnya, sebaliknya menerjang bagai air bah. Pada pagar manusia itu. Tanpa diketahui bagaimana caranya, tahu lengannya sudah mengempit seseorang. Sesudah itu kembali berlalu bagai bayangan. Orang banjak tak ubahnya seperti kesima. Mereka hanya dapat mengeluarkan seruan sekali, tapi tidak keburu untuk menggerakkan tangannya. Loh Weng otaknya tetap tenang, ia berseru, saudara harap sabar. Sekali-kali jangan mengejari yang penting kita harus melajani tamu ini dirinya sendiri tetap berdiri dekat kedua saudara Ong. Setengah tindak pun ia tak berkisar. Malam hari Hoasan Kiai Sau tidak melihat dua saudara Ong berada di penginapan. Pikirannya memastikan mereka pergi menjelidiki ia giban li ucung. Lekas ia menjusul, sebab hatinya tak merasa tenang. Sayang kedatangannya terlambat. Dua saudara Ong sudah jatuh ke tangan Loh Weng. Musuh terdiri dari jago rimba persilatan, sebaliknya ia hanya seorang diri. Pemain catur ini berpikir, lebih banyak celakanya dari untungnya kalau menteri berani sembarangan masuk vilayah musuh tanpa titik pengawal. Lebih baik diam dulu tak bergerak untuk menantikan ketika. Terlihat rombongan Loh Weng dengan kegirang au berimpah kembali pulang. Chen Chen gemar bermain, lari sana lari sini jauh dari rombongan. Pemain catur ini mendapat ketika baik, tubuhnya seperti terbang menjergap Chen Chen. Satu langkah yang berlalu berani dijalankan dengan berhasil. Dengan care dan perhitungan caturnia ia mengharapkan orang terpencar untuk menolong Chen Chen. Ia sendiri akan berbalik arah untuk menolong dua muridnya. Harus diingat kepandaian saudara Ong sudah termasuk, Lihai. Asal saja Loh Weng dan kawannya berlalu. Setindak saja, mereka pasti dapat melolosi diri. Tambahan dapat sambutan dari gurunya, care ini pasti berhasil baik. Bila mana tipu ini gagal, Chen Chen sudah di tangan, keselamatan dua saudara Ong Sucijah terjamin. Pokoknya sudah menang satu stop. Loh Weng sebagai jago kengau yang sudah kawakan, tenang saja waktu melihat Hoasan Kiesau menampakkan diri. Tapi ia tak mengira Hoasan Kiesau berani mengambil langkah berbahagia ini. Sehingga puterinya kena ditawan. Hatinya berpikir, Kiesau tidak mungkin renau mencelakakan Chen Chen. Semasa saudara Ong berada di tanganku yang perlu kedua bocah ini tak boleh terlepas. Sekali terlepas sukar didapatnya ke Mei. Ia menjuruh kawannya melanjutkan perjalanan menuju pulang. Wayahnya sedikit pun tak menunjukkan perubahan. Sementara itu Hoasan Kiesau sudah hilang dari pandangan mata. Ong Kieseng mengeru maksud gurunya. Hatinya menjadi lapang. Ia dongak keiangit sambil bersiul kecil. Lo Weng tidak berkata menurut perhitungannya Hoasan Kiesau cepat atau lambat pasti akan datang menjatroni mereka. Tiba-tiba dipanggilnya Mausan Jihao dan dibisikinya beberapa patah Jihao menganggukan kepalanya dan berlalu dengan cepat. Sebenam Jalo Weng berpikir akan berbelok jalan, tak kembali ke Banli Ucung. Sesudah bulak-balik pikir, akhirnya diambil keputusan untuk kembali ke Banli Ucung dulu terlebih baik. Saat ini pasti Kiesan membuntutinya, sesudah kembali ke kampung, baru berbalik jalan Kero ini dilakukan di yang tak diduga, pasti dapat melepaskan diri dari Kiesau. Dari itu disuruhnya Jihao melakukan tugas ini. Malam hari dua saudara Ong dan Chiu Piao menghadiri perjamuan yang diadakan Chung Chu. Lo Weng. Bicara ke barat ke timur menceritakan keadaan dunia Kang Ong. Sedikit pun tidak minjanggung urusan lama atau bertanya keadaan mereka sekarang yang ditanjai ialah nama kedua sa, udara Ong yang besar bemama Ong Jihae yang kecil bemama Ong Guat Hei. Dua nama ini masing-masing diambil dari sajak yang dipunyai mereka sendiri. Lo Weng sudah mengetahui dua baris kata dari sajak itu. Mendengar nama ia sadar sajak itu bertalian besar dengan urusan Oye Sandiamnya sajak itu diingatnya di dalam hati. Ong Jihae menggunakan ketika memberi tanda pada adiknya. Agar tenang dan menunggu ketika baik untuk bergerak. Mereka minum air kata dengan tenang agar tidak dicurigai orang Banli Ucung. Siapa tahu perjamuan belum selesai ketiga orang ini sudah mabuk tak sadar diri. Apa yang diminum mereka kiranya adalah arak bercampur obat pelas khas buatan Banli Ucung. Obai ini sedikit pun tidak mengeluarkan bau, buatannya sanggal teliti. Barang siapa terkena, akan mabuk selama 12 jam. Waktu sadar kembali tak ubah Nja merasakan diri seperti mabuk arak biasa. Sehingga takkan memipunyai sangkaan dikerjakan orang. Ketiga orang ini tengah mabuk tiba-tiba terdengar suara berisik dari para pelajan dan penggawai Banli Ucung. Mereka berserabutan sambil berteriak, api-api kebakaran. Kebakaran ini terjadi secara mendadak. Lo Weng tenang saja melihat kesibukan orang. Sebab hai ini terjadi atas titahnya pada mausan Jihao. Lo Weng menjadi orang selalu berhati penuh curiga, tindakannya selalu hati-hati. Ia merasa Banli Ucung sudah kena diselidiki orang. Sengaja membakarnya, menggunakan orang sibuk dan kalut, ia berlalu bersama Jihao. Tong Leng Ho Siang, pengsan Hek Pau serta tiga anak itu melalui jalan tanah. Di mulut goa Hao pun sudah menantikan, mereka naik kuda dan hilang dalam kepulan debu. Sebelum berlalu Lo Weng meninggalkan surat pada Hao pun untuk disampaikan pada Owe Utian. Dalam suratnya itu Lo Weng memesan untuk melakukan sesuatu menurut rencana. Hari kedua di kalasenya, On Guat He E Pertama yang lajap sadar dari mabuknya. Ia merasakan tubuhnya seperti diajun dan tidur dalam gempalan awan. Matanja terbuka, ia kaget dan heran mendapatkan dirinya di sebuah perahu kecil yang terumbang ambing di sungai. Lekas ia bangun, dia matamati keadaan sekeliling. Suatu pemandangan dari hutan belantara yang tak terawat manusia terbentang di kiri kanan dengan indahnya. Perahunya berjalan di sebuah sungai yang berliku dengan cepatnya. Guat He E menjadi merah pipinya, waktu mendapatkan Chiu Piau masih tidur njenjak di sisi tubuhnya. Diperiksa pakaiannya tak ada perubahan tetap masih seperti sedia kala. Guat He E semenjak kecil selalu memakai pakaian laki. Tambahan sudah lama mengikuti gurunya mengembara di dunia Kang O, sehingga tidak pemaluan lagi seperti gadis lain. Kini mendapatkan seorang pemuda yang sebaja dengannya tidur bersama, hal ini membuat ia merasa malu. Terkecuali dari jurumudi, hanya dialah berdua. Kagetnya tak terkira. Kakaku? Kemana dia? Ini tempat apa? Benarkah aku sudah terlepas dari tangan Lo Weng dan komplotannya pikir hatinya penuh pertanjaan. Serentak ia berdiri memandang ke tempat jauh. Pengemudi perahu itu tertawa melihat kelakuan Guat He E. Si O Kho sudah bangun, njenjak benar tidurmu ngomong tangannya tetap mengajuh air. Pendajungnya itu demikian besar dan terbuat dari logam. Paling sedikit 200 kg beratnya. Pengemudi itu mengajuh seperti tidak mengeluarkan tenaga, tiap kali kajuh perahu itu seperti terbang dibuatnya. Perahu maju ke hulu melawan air, air kena diterjang perahu yang pesat sehingga berterbangan munkrat setinggi dua tumba. Membuat satu pemandangan yang langkah dan indah sekali. Guat He E melihat kejadian ini semualah tahu bahwa pengemudi itu bukan orang sembarangan. Dengan hormat ia bertanja, To aku, numpang tanya sudah berapa lama kami di perahu ini? Tempat ini apa namanya? Tanda tanya. Kalian demikian jenjak sehingga tak sadar diri. Setahuku waktu air pasang, kalian naik perahu, kini air sudah pasang lagi. Guat He E menghitung sehari dua kali air pasang, kini sudah senya. Dari itu paling kurang semalam suntuk aku mabuk. Pengemudi itu berkata pula, Tak lama lagi kita akan sampai di Bubeng Ha O, sungai tak bemama. Pemandangan di situ baru indah. Di mana letak Bubeng Ha O? Bubeng Ha O adalah sungai yang mengalirkan air Bubeng O, danau tak bemama. Dari Bubeng O ada lagi kah terusan lain. Di tengah danau terdapat Bubeng Tu, pulau tak bernama. Bukankah kalian bertujuan ke sana? Berapa perahu kah yang seiring dengan kita dua di depan satu di belakang? Guat He E melihat ke depan dan belakang, tapi tak mendapatkan perahu itu. Kenapa tak tampak? Dua perahu di depan masing-masing dikajuh adikku. Mereka lebih kuat daripadaku, dari itu aku tak dapat menjusulnya. Masa yang jadi kakak kalah oleh yang jadi adik? Pengemudi itu tertawa, mereka terkecuali bertenaga. Besar, pengajuh njab pun lebih besar dari yang aku. Mendengar ini Guat He E semakin kaget. Orang ini sudah begini kuatnya. Tapi masih ada yang melebihinya. Bukan main serunya. Siapakah yang naik perahu di depan? Sebuah dinaiki seorang hucesho gemuk dan dua orang bermuka lancit seperti raseh. Sebuah lagi dinaiki seorang tua dan seorang muda yang tidur njenjak seperti kalian. Guat He E agak terhibur mendengar kakaknya berada di depan. Siapa pula yang naik perahu di belakang? Oh, cuan rumah dan tamu tengah asjik ngobrol di perahu itu. Guat He E menduga tamu itu loweng adanya, tapi siapa gerangan cuan rumah itu? Diamat amati pengemudi itu. Kira berusia empat puluhan, mukanya persegi, mulutnya besar, kulitnya hitam manis. Wayahnya cukup gagah dan simpatik. Dapatkah aku mengetahui nama to aku yang besar? Perahu berlalu tanpa meninggalkan bekas di muka air. Orang hidup pun tak ubah jadi mikian. Untuk apakah meninggalkan nama? Guat He E kaget mendengar jawaban berfilsafat dari pengemudi itu. Waktu mau bicara lagi, Guat He E merasakan perahu menjadi miring. Tak tahu Jachiu Piau sudah sadar. Ia berbalik berdiri sewaktu merasakan tidur di tempat yang aneh. Sebab ini perahu hampir diterbalikan. Terlihat pengemudi itu menotolkan pengajuh ke mukair dengan pelahan, perahu ini menjadi tenang kembali. Terlihat mulut Jachiu Piau akan bergerak, tetapi sebelum suaranya keluar terlebih dahulu datang suara ribut terbawa angin mendatang dari depan. Di depan ada orang kecebur, kata pengemudi itu. Sudah bicara pengajuh Besinjek dikerjakan terlebih cepat, sehingga perahu kecil ini iajunya terlebih pesat. Mendengar ini mau tak mau Ong Guat He E merasa cemas, ia takut Tong Jachiu sudah membuat tonar. Dengan orang di depan, perahu laju seperti terbang tapi dua orang penumpang itu masih merasa lambat sekali. Baiknya begitu keluar dari tikungan, perahu di depan sudah di depan mata. Herannya tak ada orang di atasnya titik. Mendadak dari dalam air muncul sebuah kepala orang. Orang ini Ong Jie Hai adanya. Hub-hub dia menarik nafas dan kelelap lagi. Guat He E menteriak tertolong, ia tahu kakaknya yang besar di pegunungan melulu mempelajari silat. Sama sekali tak dapat berenang seperti dirinya. Ia minta tolong pada pengemudi, ia pun bertanya pada Chiu Piao. Chiu Koko kau bisa berenang tidak? Bisa tidak Chiu Piao hanya melongo saja karena tidak becus berenang. Pengemudi itu mendekati perahunya sambil tertawa. Sementara itu tampak beberapa kali tubuh Ong Jie Hai timbul tenggelam sambil ngengapan menjedot hawa. Lo sem, jangan mengganggu orang, lekas keluar teriak pengemudi itu ke dalam air. Sekali ini Ong Jie Hai muncul ke permukaan air sebatas badan. Tubuhnya kelepokan mendekati perahu yang terkatung itu. Dengan susah payah berhasil juga ia menjamret dan naik ke perahu itu. Sesampai di perahu tubuhnya sudah lemas, ia terlentang ngengapan. Saat ini dari dalam air muncul seseorang, dengan muka persegi usianya masih muda, kira dua puluhan. Ia tertawa dan berpaling pada pengemudi perahu Guat Hei Sambil tertawa, Toh aku, bukan aku yang mengganggu dia, melainkan ia yang mencoba aku habis. Berkata kembali ia menjelam, dalam waktu sekejap kembali ia muncul dengan sebuah pengajuh besinya yang besar. Pengajuh itu sudah somplak sebesar pangkal lengan anak kecil. Kiranya begitu Jie Hai sadar, tampak di sampingnya berduduk pengsan Hek Pau, Di belakangnya berduduk pengemudi perahu dengan pengajuh besinya yang besar. Jie Hai tak dapat berenang, tapi jarak perahu ke darat tak seberapa jauh. Pikirnya asal perahu sedikit ke pinggir, ia dapat melompat ke darat. Sesudah mengambil keputusan, diajaknya tukang perahu ngobrol. Ditanjainya bagaimana caranya mengemudikan perahu. Sementara tangannya Mi megang pengajuh orang, dicobanya sekuat tenaga mengajuh perahu agak ke pinggir. Begitu tenaganya dikerahkan, tiba-tiba ia merasakan tenaga balikan yang demikian besar dari pengemudi itu. Jie Hai memang mengandung pikiran untuk menguji tukang perahu itu. Semangatnya diimpos, tenaganya kian bertambah. Pengemudi itu dengan erat memegang pengajuhnya dengan dua tangan, sedangkan tubuhnya sedikit pun tidak bergeming. Sebaliknya pengajuh itu yang tidak tahan menerima tenaga dua orang itu. Bagian yang dipegang Jie Hai menjadi cekung, sebaliknya yang dipegang pengemudi itu menjadi cembung. Jie Hai mengubah keputusannya secara tiba-tiba. Hatinya berpikir, pengemudi itu bertenaga besar sekali, lebih baik kupinjam tenaganya untuk ioncat ke darat. Habis berpikir tubuhnya mencelat, tangannya menekan pengajuh, dengan tenaga balikan yang diterima tubuhnya melayang seperti terbang. Pengemudi ini tak bersiaga atas tindakan Jie Hai ini, begitu Jie Hai berlalu, ia kehilangan imangan badan. Perahunya miring kesebelah kanan. Buru ia pindah kesebelah kiri dengan maksud menenangkan perahu. Siapa tahu pengsan Hek Pau mendadak tubuhnya melayang dengan totolan kakinya. Hampir menterbalikan perahu. Tukang perahu tergoyang di atas perahunya. Tubuh Nja belum dapat ditetapkan mendadak Jie Hai jatuh dari atas dan menjamretnya. Tak ampim lagi dua kecebur ke dalam sungai. Sedari semula pengsan Hek Pau sudah memperhatikan gerak-gerik Jie Hai. Begitu ia melihat Jie Hai lompat, tubuh Nja pun melayang mengikuti. Ditariknya Jie Hai dari udara sampai jatuh ke air. Hek Pau sendiri meminjam tenaga tarikan, sehingga tubuhnya membal beberapa tumbuk. Perlahan dan tak bersuara tiba di bumi. Ong Jie Hai tidak bisa berenang, beberapa teguk air kena diminum. Semakin ia berontak semakin gelebekan. Dalam keadaan setengah mati ia merasakan tubuh jadi dorong orang dari dalam air. Membuat ia dapat mengeluarkan kepala dari permukaan air. Udara dihirupnya secepat mungkin. Sesudah matian akhirnya ia berhasil sampai diperahu. Beberapa saat kemudian pikirannya tenang kembali. Telinganya mendengar suara ribut. Waktu matanya melek tampak beberapa perahu, dinaiki loweng dan komplotannya. Di samping loweng duduk seorang muda dengan tubuh kurus seperti bambu. Adiknya dan Ciu Piao terdapat pula disitulah hanya dapat menarik nafas. Matan jadi merami lagi dan tak berkata. Begitu loweng mengetahui ketiga orang ini tak bisa berenang, hatinya bertambah lega. Sesampainya debu bengtu boleh berbesar hati untuk meninggalkan mereka. Kalau sudah beres pertemuan di OEyesan baru kembali flagi untuk membereskan mereka. Pikir loweng. Pengemudi dianjurkan meneruskan perjalanannya sambil diburu pengsan Het Pauk perlahan melompat ke perahu. Guat Hei E mengajak kakaknya pindah ke perahunya. Dua saudara itu tidak berkata. Hatinya pasti tengah miuraba pikiran lawan. Mereka pun tidak mengetahui pikiran Ciu Piao. Ingin mereka bicara, sayang bukan tempatnya. Sebaliknya Ciu Piao pun ingin bicara dengan mereka untuk menjelaskan tentang dirinja seterang mungkin. Sayang tak ada waktu dan ketika. Sesudah ribut meredah, malam pun mendatang, keadaan sangat gelap sebab gelap bulan. Sesudah perahu jalan tak seberapa lama tiba-tiba tampak di muka seolah tidak ada jalan lagi. Waktu didekati kiranya di muka penuh ditumbuh gelagah yang sangat lebat sekali. Perahu berputar ke arah timur sebanjak dua kali, dalam sekejap saja, jalanau menjadi terbuka, di muka terbentang sebuah danau dengan tenangnya, angin dingin bertiup perlahan mengusap air, bintang kecil kelap-kelip berbayang di air, pernandangan menjadi indah tampaknya. Di tengah danau tampak sebuah teng dengan sinar lampunya yang bergojang tertiup angin. Di sekeliling teng terlihat bayang gelap yang besar, tak salah lagi pasti inilah yang disebut Bu Beng Tu. Guat He'e terlentang di atas perahu memandang langit. Ia melihat bintang tujuh yang terang bergemerlapan. Perahu membuat suatu garis lurus dengan bintang ini. Karena njahatinya menjadi tergerak, jalan keluar dari Bu Beng Tu ialah di sebelah selatan dari Bu Beng Tu, hal ini diingatnya betul. Waktu ia melihat kakaknya dan Chiu Piao, mereka tengah asjik mendengari pemhicaraan Lo Weng. Tapi sayang sekali yang dibicarakan Lo Weng adalah lagu lama dari kejadian di Kang Oum Melulu. Sehingga kedua orang merasa bosan untuk mendengari terlebih lanjut. Perahu sudah sampai di tengah-tengah Bu Beng Tu di depan mata. Pulau ini tidak lebih tidak kurang sebesar bukit kecil. Keadaan tanahnya datar. Hanya di tengahnya agak menonjol, dan disitulah terdapat beberapa batang pohon. Dari tengah pohon memancarkan sedikit sinar terang, mungkin disitu terdapat beberapa rumah. Tempat ini sangat sepi dan sunyi sekali, tak ubahnya seperti hutan belantara titik. Guat He'e berpikir, siapa gerangan yang mendiami pulau ini? Tempat yang demikian kecil pun tidak terurus. Sementara itu perahu sudah merapat, orang sudah mendarat, di bawah pimpinan anak muda yang kurus seperti bambu itu. Mereka berjalan di atas jalan yang terbuat dari batu yang merupakan tanggul lekak-lekuk. Sesudah lama kemudian baharu sampai di tempat yang tinggi jakni di mana terdapat rumah. Kiranya rumah ini terbuat dari tumpukan batu, buatannya sangat kodi sekali. Ketiga mengemudi sudah memasak nasi, lauk pauknya terdiri dari ikan dan udang melulu, tapi segar dan manis serta nenjaman akan rasanya. Ciu Piau bertigas yang sudah merasa lapar sekali, tak banjak ribut lagi segala hidangan itu disikatnya sepuas mungkin. Selesai bersantap Loh Weng berkata pada Ong Jie Hai, dalam cuaca malam yang demikian indah sayang kalau dilewatkan begitu saja, Mai Ikita berjalan mencari angin. Ong Jie Hai sudah bertekad melihat segala tindak tanduk Loh Weng. Dengan tak banjak pikir lagi ia menjawab mau. Pikir Nja, lagaknya segera akan keluar, sebelum berlalu ia mengedipkan dahulu adiknya memberi sejarah. Loh Weng dan Jie Hai segera naik perahu tanpa pengemudi, sebab Loh Weng dapat berperahu. Demikianlah perahu kecil itu sudah mulai jalan perlahan di Kaju Loh Weng. Beberapa hari ini perlakuan Loh Weng terhadap Chiu Piau dan dua saudara sangat aneh sekali. Seolah ia sangat memperhatikan dan telatan sekali, dibalik itu juga sangat keras menjaganya. Pengikutnya yang terdiri dari jago ulung tidak hentinya mengawasi sepak terjang ketiga orang ini. Jie Hai gagal usahanya untuk melarikan diri sewaktu di Bubeng HOO. Mereka juga tidak mengusik-usik Ahai ini, seolah tidak terjadi sesuatu. Mungkin mereka mempunyai cara lain yang akan dikeluarkan. Tapi Jie Hai selalu siap sedia untuk menjelamatkan dirinya. Di dalam, perahu Jie Hai membawa lagak seperti tengah menikmati pemandangan di danau itu, tapi sebenarnya tengah mengawasi gerak-gerik Loh Weng. Sanipai di tengah, keadaan sekeliling sangat sunyi. Sekali, hanya tiupan angin halus yang terdengar samar datang dan berlalu tiba-tiba Loh Weng berkata, Jie Hai Tid Jie, keponakan, kau tahukah, kenapa aku ingin dengan kau berjalan kesini? Aku mempunyai suatu rahasia yang maha penting, yang sudah terbenam dalam dadaku selama 18 tahun lamanya. Terkecuali dari diriku, hanya seorang saja yang mengetahuinya sayang orang itu sudah meninggal. Hari ini rahasia itu akan ku beritahukan kepadamu. Apakah rahasia ini sangat terat hubungannya denganku? Bukan saja berhubungan dengan kaseorang, tapi berhubungan pula dengan rakyat seluruh negeri. Bersumpahlah dahulu untuk tidak mengatakan rahasia ini kepada orang kedua. Sesudah itu baru aku mau memberitahu kepadamu. Aku bukan ahli untuk bersumpah, sumpah apa yang kau kehendaki dariku kata Jie Hai dengan suara dingin. Loh Weng melirik, tiba-tiba pengajuh diangkat dari air, dengan tangan kanannya mentah dipapas, seret pelung pengajuh itu menjadi somblak, petelannya jatuh di tempat jauh pengajuh yang sudah rusak itu pun dilemparnya ke tengah danau. Penaga tangannya memang cukup mengejutkan orang sesudah itu ia berpaling pada Jie Hai seraja berkata, Bersumpahlah semacam ini. Bila mana kau menceritakan rahasia ini kepada orang Iain, kau mendapat nasib serupa pengajuh ini. Tanpa ragu sedikit pun Jie Hai mulai bersumpah, baik. Demi kepentingan rakyat jelata. Bila mana aku on Jie Hai menceritakan sesuatu yang seharusnya tidak ku ceritakan kehidupanku semoga seperti pengajuh itu. Loh Weng tertegun tak berkata, agaknya banjak kata yang ingin dibicarakan, tapi untuk seketika semua kandas di tepi bibirnya. Kini perahu itu terbawa angin merapung-rapung di atas danau, sebab sudah tidak dikemudikan lagi. Dengan keren dan mantap Loh Weng mempercengarkan suaranya, ketawilah seri baginda ceng jiwanya sudah di atas tanganku. Dengan katanya ini Loh Weng melihat tubuh Jie Hai bergoyang dan berhenti lagi. Tahulah ia bahwa katanya ini mengenai hatinya Jie Hai benar. Dari itu sambungnya. Pula, kini tercapailah citaku selama 18 tahun untuk mendapat kepercajaan dari Raja Cheng. Sembarang waktu aku dapat mendampinginya citaku selama 18 tahun ini hanya diketahui oleh aja ilmu seorang. Menjesel sekali ia sudah mendahului aku pergi ke tanah baka. Tak terasa lagi Jie Hai bertanja, apa artinya akan kata ini? Diam dulu, jawablah pertanjaanku dahulu. Tahukah kau akan kematian aja ilmu sejelasnya? Perlahan Jie Hai menggeleng-gelengkan kepala, wayahnya sangat tenang. Ini pun ada rahasia pula. 18 tahun yang lalu, nama Wan Taino bukan main terkenal dan dimalui orang. Tak seorang tidak mengetahui bahwa ia adalah pengikut dari Giamong Lichuseng. Tidak sedikit jasa didirikan. Sewaktu tentara Cheng masuk di wilayah Tiongkok ia menjembunjikan diri di Gunung Sunyi. Diam ia mengumpulkan orang gagah untuk mengorbankan pemberontakan pada pemerintah. Siapa kira dan sekpa menjangka, tidak taunya terlebih dahulu ia sudah sekongkol dengan pengkhianat bangsa nomor satu Ang Sintiu. Bicara sampai di sini Loweng berdiam sambil mengawasi dengan tajam. Sekeliling terbenam dalam kesunyian seperti mati, perahu terkatung tanpa arah tujuan. Tanpa diketahui lagi perahu sampai di tepi yang berumpu tebal. Ong Jie Hai hampir menjeletuk, benarkah terjadi hal ini? Tapi kata ini tertelan lagi ke dalam mulutnya, ia berusaha untuk menguasai perasaannya menjadi tenang. Agar dapat mengetahui betul dan palsunya perkataan orang. Ia tahu yang terbaik, wayah Nja tidak boleh berubah, harus pura-pura percaja. Perlahan Loweng berkata pula, walaupun ayahmu mempunyai hubungan Jan, gerak dengan Wan Tainu, tapi tidak mengetahui hatinya yang sesungguhnya. 18 tahun yang lalu, Ajailmu mendengar perkataannya, dan mengajak kami empat saudara untuk menghadiri pertemuan di OEyesan, katanya untuk rencana besar guna menggulingkan pemerintah Cheng. Di luar perkiraan, Ajailmu secara kebetulan sekali mengetahui perbuatannya dan rahasianya, hal ini akibatnya besar. Dari kawan baik menjadi rusuh besar. Sepontan di situ juga terjadi gelanggang laga yang besar. Akibat dari pertarungan itu tertinggallah aku yang tidak berguna ini. Kejadian di 18 tahun yang lalu tak ubahnya seperti dalam impian saja. Loweng berkata lagi dengan nada sedih sesudah diam seketika, yang lebih celaka ialah salah satu dari persaudaraan kami ini sebenarnya menjadi pengkhianat pula. Waktu terjadi perkelahian bukan saja ia tidak membantu kami, bahkan membantu musuh. Hiantit, jika kau ingin mengetahui siapa orang itu, lihatlah apa yang tertera di pangkal lenganku ini di gulungnya lengan baju, di bawah sinar bintang samar terlihat bunga buwe merah. Ong Yehai sudah mengetahui di pangkal lengan loweng terdapat buwe merah, itu. Kini dilihatnya bunga itu, sekadar ingin mi lihat saja. Ciucian kin syok syok kah yang kau maksudkan orang itu? Benar dia adanya. Mutiara beracun itu dilepas tanpa ku kira. Tak ampun lagi aku kena tipu busuknya ini. Untung dalam bahagia yang demikian hebat itu, Aja ilmu dapat menghajarnya luka, dan mengambil pemunah dari mutiara itu. Perkelahian yang hebat ini untuk sementara waktu tak dapat kututurkan dengan jelas. Apa yang akan ku katakan ialah perkelahian ini berakhir sangat menjedihkan. Wan Chai no mati di tanganku, Ciucian kin dengan lukanya masuk ke jurang sebab malu cuhang jatuh ke dalam jurang yang terjal. Aja ilmu mati kena tangan besi Wan Chai no sehingga luka parah dan tak sadarkan diri beberapa jam iamannya, dalam pada itu aku terus menjaga dan mendampinginya. Akhirnya ia siuman dan sadar kembali. Ia berkata sepatah kata kepadaku, sesudah itu ia lantas meninggal. Katanya ini memesan agar aku memeriksa dan membersihkan sisa dari gerombolan Wan Chai no. Aku berpikir kera yang terbaik untuk melakukan hal ini ialah pura-pura mengabdi pada pemerintah Cheng. Di samping itu aku menjadi musuh di dalam selimutnya bicara. Sampai di sini tiba-tiba terdengar suara orang berkata, di mana gelagah yang rimbun bergoyang bayangan hitam. Siapa bentak lo weng? Di mana bayangan hitam bergerak, sebuah perahu kecil perlahan maju mendatang. Dua orang penaik perahu, berbadan serupa, tubuhnya kurus dan wayah mukanya seperti raseh. Satu berbaju putih, satu berbaju hitam. Oh, kiranya lo to aku berada pula di sini. Dua orang ini tidak lain dari mausan pek hao dan hek hao. Lo wenggam sejenak, tiba-tiba dalam kegelapan malan, di bawah remang sinar bintang kecil, tampak sebuah senjiman dari bibirnya. Kiranya J.W.Y., Dua Tuan, marilah sama kita nikmati pemandangan malam yang indah ini bersama. Pengajuh kami jatuh tanpa sengaja sehingga perahu ini terkatung dan berjalan tanpa pengemudi. Kini kalian datang sungguh kebetulan sekali. Perahu ini agak besar, bawalah pengajuh itu sama kita seperahu, bagaimana? P.K.O. setuju saja, perahu mereka dikajuh perlahan menghampiri. Kira tinggal beberapa meter pula, hek hao meloncat terlebih dahulu ke perahu lo weng. Lo weng mengulurkan tangan menjambut. Hati-hati saudaraku begitu tubuh hek hao kena kepegang lo weng, itu detik juga tidak berkutik lagi, dan tidak dapat bersuara lagi. Perbahanlah istirahat hek hao tidak dapat apa mentah dikerjakan orang. Di sana P.K.O. berdiri di perahunya, perlahan pengajuhnya dilemparinya pada lo weng, pengajuh ini terbuat dari kaju biasa, lo weng menerimanya. Sebuah gulungan putih perlahan datang, tak siapa lagi ialah P.K.O. loncat mendatang. Indah sekali suaranya belum habis, pengajuh itu sudah mendahului menjabit ke arah kaki dari P.K.O. P.K.O. terkejut, ditarik tubuhnya membuat saldo di udara, dan jatuh tepat di pinggir perahu, tangannya yang baharu berhasil dan memegang taju perahu itu, digeprak lo weng sehingga wancur. P.K.O. menjerit secara mengenaskan, belum jeritannya habis, tubuhnya sudah masuk ke dalam air. Di atas papan terlihat darah daging merah hancur menggambarkan 10 jeriji tangan. Sungguh ngeri. Lo weng membersihkan pengajuh itu, pakai air danau. Seperti tidak kejadian apa ia berkata, dalam dua sudah beres satu, tinggal satu ini harus diapakan hiantit. Ong Jihai bertanja, apa artinya ini? Lo weng terkekeh tertawa, kau sungguh terlalu muda. Bukankah mereka sudah mencuri dengar akan? Rahasia jiwaku bukan? Kalau dibiarkan mereka hidup, pasti aku tak dapat hidup. Aku tak dapat hidup tak menjadi soal yang penting. Jagni rencana untuk menggulingkan pemerintah Cheng menjadi berantakan dan wancur. Mereka adalah pengikut pemerintah Cheng yang sangat setia. Sedari dulu sudah niatku bereskan mereka. Nah, Jihai kau bereskan. Sabtunya lagi itu tangannya diulur untuk menjambak Hek hao, niatnya Hek hao akan dilempar ke depan Jihai. Begitu tangannya memegang baju Hek hao segera dibetotnya, dalam sekejap inilah lengan kanan dari Hek hao secara tiba-tiba menuju Iga lo weng, di lengannya memegang sebilah pisau yang mengkilap, pedang pendek ini entah kapan berada di tangannya. Kali ini semua di luar perkiraan lo weng, untuk berkelit sudah tak mungkin. Tapi lo weng adalah orang keng ou kelas 1, sudah biasa menghadapi segala bahagia yang hebat. Waktu itu juga lengan kanannya yang memegang baju Pek hao, mengeluarkan tenaga, secara tiba-tiba ke depan, seperti angin besar meniup rumput, Pek hao kena didorong mundur sepanjak dua langkah. Ia sendiri buru memengkeratkan dadanya ke dalam. Tak ubahnya seperti tubuh udang. Dengan kera inilah ia berhasil menghindarkan dari serangan Pek hao itu. Tapi tak urung baju luarnya kena tergores pecah. Sehingga bulu dadanya yang lebar tampak keluar. Hai Rase, sungguh licin kamu jah bentak lo weng dengan gusar. Semua orang mengenal kelicikan dan kelicinan Maosan Jiay hao ini. Karena inilah mereka terkenal di kalangan Kang O. Bukankah barusan Hek hao sudah kena ditotok lo weng sehingga tak berkutik? Tapi kenapa dengan secara tiba-tiba ia dapat bangun menghadapi lawan? Ini semua adalah kelicinannya. Waktu lo weng mengulur tangan menjambutnya, ia merasakan jalan darah di ketiaknya menjadi kaku, sadarlah ia urusan. Tak beres, birun badan Jiay hao di mengkeratkan, sehingga jalan darah agak tergeser. Terkecuali itu otot dan daging di tubuhnya dikakukan, pura-pura jatuh berlaga sudah jengkar ken adi totok. Lo weng mengetahui, bahwa Jiay hao tidak mempelajari ilmu dalam, kiranya dengan tenaganya yang penuh itu sudah berhasil melumpuhkan Hek hao. Dari itu dibiarkannya ia tanpa curiga, sebaliknya sepenuh perhatian dihadapinya Pak hao. Siapa kira totokan pada Hek hao itu tidak telah kenanya, sehingga lengan kirinya masih dapat bergerak bebas, menantikan lo weng tidak bersiaga, dibukanya jalan darah itu sendiri. Waktu inilah ia melihat saudaranya menerima nasib yang mengharukan di bawah tangan lo weng yang ganas. Tak tertahan rasa kaget dan dendara menjaik di satu, tekadnya bulat untuk mengadu jiwa. Tusukan belatinya tidak mengenai sasaran, buru ia mundur ke belakang berdiri di hulu perahu, kedua orang itu berdiri berhadapan satu di hulu perahu, satu di buritan perahu. Saling menatap dengan rasa jemuh dan benci. Ong Jiay hao duduk di tengah perahu, pikirannya terbenam dalam keraguan. Haruskah aku turun tangan? Siapakah yang harus ku bantu pikir hatinya? Tak perlu menunggu lama, lo weng sudah menjerang dengan ganas. Dilangkah hinja kepala Ong Jiay hai dengan jurus Siai Jauh Leong Bun, ikan mencelat ke pintu naga, tubuhnya langsung menjurus ke hulu perahu. Tangannya sekalian dikerjakan. Sebenarnya Hek hao sangat jeri pada lo weng, tapi menghadapi antara mati dan hidup ini, hatinya menjadi berani, tambahan ia bersenjata pisau belati. Sedangkan lo weng tidak bersenjata sama sekali. Waktu serangan lo weng tiba, tak ajal lagi diputar lengannya menjaga dengan rapat. Tiba-tiba lo weng menekup kakinya seperti gendewa, lengan kirinya mendorong, lengan kanannya membuat sebuah lingkaran besar sambil memapas, tiba-tiba kaki kirinya terangkat naik, menendang Hek hao. Dalani sejurus ini mengandung tiga serangan yang hebat dan berlainan arahnya. Hek hao adalah seorang yang licin, ilmu pisaunya diubah menjadi ilmu pukulan tangan, sehingga dalani ilmu ini tangannya seolah tambah panjang. Melihat ini lo weng tak berani terlalu mendesak, sehingga pukul lari dari kedua tangannya ditarik setengah jalan. Tapi tendangan kakinya hanipir bersarang di perut Hek hao. Jurus ini berbahaja untuk Hek hao, tapi tangannya tidak tinggal diam langsung menjurus menikam lo weng sayang lo weng terlalu tangguh untuk Hek hao, hanja. Dengan kelitannya yang seperti kilat, serangan Hek hao menjadi kandas. Sedangkan kakinya tinggal menjungkirkan Hek hao ke danau. Tiba-tiba oong jie hai berseru, tinggali belas kesian di bawah kaki, segala hal dapat didamaikan mendengar ini lo weng menarik serangannya secepat kilat. Hek hao tubuhnya bergoyang tapi tidak sampai jatuh kecebur. Adapun maksud jie hai berbuat demikian, ialah untuk memadu kedua orang ini, guna mengetahui pembicaraan lo weng itu dapat dipercaja atau tidak. Sesudah menarik serangannya lo weng kembali berpikir, Aku seperti tengah naik harimau, lebih baik aku bereskan si rasa hitam ini. Tangannya cepat seperti angin menjerang Hek hao kembali dengan ilmu leng miau peousu, kucing sakti menerkam tikus, tangannya terbentang tubuhnya menjorok ke muka, dengan ganasya menerkam pek hao. Saat ini pek hao sudah mempunyai persiapan. Mengandalkan kegesitan tubuhnya, berkali ia berputar, Hek hao ini bukan saja dapat memunahkan serangan lawan, bahkan tubuhnya dapat lolos ke tengah perahu. Hek hao jongkok di lantai perahu, pisaunya ditancapkan di papan perahu. Hai lo weng, terlalu kau. Bila tanganmu bergerak pula, kita harus menghadap malaikat maut bersama. Lo weng dan jie hai mengerti maksud Hek hao ialah ingin membocorkan perahu, dengan kera ini ketiga orang akan mati konjol, karena ketiganya tak dapat berenang. Walaupun berteriak belum tentu suara ini terdengar orang, larnbat laun toh akhirnya mati juga. Lo weng kaget juga mendengar gertakan ini, tapi wayahnya tenang saja. Sedangkan hatinya tengah mencari dajah. Menggemakan ketika ini Hek hao bicara pula dengan ianggam suara bernada sedih, Loh toh aku, sebenarnya kami salah apa berilah petunjuk padaku. Aku bukan bangsa takut mati, tapi sebelum mati aku harus mengetahui aku salah apa, sehingga andai kata jadi setan tidak menjadi setan penasaran. Lagi pula kami telah mengikuti toh aku sudah ima 16 tahun lamanya sedikit banjak kami sudah membuat sesuatu untukmu. Kini andai kata kami salah, seharusnya W.A.D. Jib kau beri maaf. Kebenaran Ong Si Yeheng ada di sini dan mengerti dan melihat kejadian dari mula sampai sekarang. Kapan hari boleh diceritakan di dunia Kang O, siapa salah siapa benar? Loh toh aku katakanlah di mana letak kesalahan kami. Kini kakakku pek K.O.O. sudah meninggal, kematian diriku hanya menunggu katamu, sambil berkatat tangannya tidak bergeser dari papan perahu. Asal saja Loh Weng bergerak, pasti perahu itu dibocorinya. Katanya ini sungguh lemah tapi bersuat keras. Ong Jiahai pun terbawa. Katanya itu memperingati Loh Wens Jiahai adalah saksi dari peristiwa ini juga memperingat Jiahai bahwa Loh Weng tidak bisa berbuat baik terhadapnya. Misalkan sampai terjadi, pula pertarungan ia mengharap bantuan dari Jiahai. Memang dalam Hai menghitung sesuatu Hek K.O. mempunyai kepandaian tersendiri. Hal ini mau tidak mau harus diakui. Tapi Loh Weng pun tak mudah kena dimakan. Dalam sekejap mati ia sudah mengambil ketetapan. Hek K.O. Apa maksudmu bersembunji di sana guna mencuri dengan pembicaraan kami? Bintang tujuh menjadi saksi, asal aku Hek K.O. mencuri dengar setengah patah dari katamu aku ridlah. Loh Weng membentak memutuskan perkataan orang. Kau belum mendengar, dengarlah sekali lagi. Aku Loh Weng bekerja di pemerintah Cheng tapi hatiku tetap bekerja untuk bangsa Han. Kini waktunya aku mengambil jiwa anjingmu. Hai yang jeng Cheng terimalah kebinasaanmu. Hek K.O. mengawasi Loh Weng dengan metal harus dikasiani. Ia melihat Loh Weng tertawa. Ia tahu asal Xiao Bu Xiang, si jarang ketawa, tertawa, tidak harapan untuk hidup pula. Kini menantikan asal Loh Weng bergerak, perahu itu pasti menjadi bocor. Dengan ini pasti ketiga orang itu akan mati bersama dalam seperahu. Sebaliknya Loh Weng tak menghiraukan segala gertakannya. Kakinya perlahan menindak selangkah dua langkah, hampir dekat sudah. Loh Toako teriak Hek K.O. putus asa. Loh Weng tidak menjawab, langkah ketiga sudah menjusul. Dalam keadaan mati hidup sekejap mati ini, Hek K.O. memutar otaknya seratus kali lebih cepat dari biasa. Ia heran kenapa Loh Weng dalam waktu singkat mimu Suhinja dan memaui jiwanya. Keadaan terlalu mendesak pikiran untuk melolosi sama sekali tidak dipikir. Ia ingin mendapat sesuatu dari Jiahai. Tapi ia tak mengetahui hubungan apa sebenarnya antara Loh Weng dan Jiahai. Waktu berlalu lagi, Loh Weng kembali melangkah setindak. Sekali lagi Hek K.O. menteriak, Loh Toako. Loh Weng kembali melangkah pula sambil tersenjum. Hek K.O. menjadi gemas, biarlah mati bersama pikirnya. Tangannya bergerak secepat kilat, perahu berlubang kecil, tangannya bergerak pula. Pada detik inilah Loh Weng bagai terbang menjergapnya seperti gunung rubuh. Sebuah iengannya menghajar kepala, Hek K.O. Sebuah lagi memegang lengan Hek K.O. Dengan sekuat tenaga ditekan. Hanya terdengar jeritan yang menjajatkan telinga keluar dari mulut Hek K.O. Suara ini tak sampai habis sudah berhenti. Waktu dilihat lagi Hek K.O. sudah tak benjawa. Pada wayahnya membayang sesuatu yang tersimpul di dalam hatinya. Kiranya waktu akan mati Hek K.O. baru dapat mengetahui, bahwa Loh Weng mengorbankan jiwa mpereka semetu untuk mendapat kepercajaan Jieh Hai. Sajang belum dapat ia memecahkan tabir ini, napasnya sudah mendahului pergi ke Alembaka. Kematiannya sungguh mencedihkan. Kiranya sebuah iengannya sudah melesak niasuk ke lubang kecil buatannya sendiri. Sehingga lubang itu bagai disumpal dan tak berbocor lagi. Kasian nasib Hek K.O. Belasan tahun menjadi kaki tangan Loh Weng secara setia akhirnya mendapatkan nasib yang demikian di tangan Loh Weng. Ong Jieh Hai melihat peristiwa ini dengan heran. Tapi beberapa waktu kemudian, ia sudah dapat miuraba 8 bagian kemana tujuan Loh Weng. Adapun tabiat dari Ong Jieh Hai sangat benci terhadap kekejaman. Kira Loh Weng dengan mengorbankan dua orang kepercajaannya sudah dapat kepercajaan dari Ong Jieh Hai. Sesudah itu ia niat dari Jieh Hai mendapat keterangan di mana mengeramnya kaum pendekar pencinta negara. Dengan ini ia ingin sekaligus membasmi kaum patriot itu. Tapi siapa kira pendapatnya itu salah sama sekali. Karena dengan kekejaman yang dipertunjukkan kepada Jieh Hai, membuat Jieh Hai melawan. Di dalam hati dan benci kepadanya. Pikir Jieh Hal kelakuan demikian bukan kelakuan kaum patriot. Loh Syok Syok, kalan cittamu berhasil seperti yang kau sebut tadi. Rakjat dan pendekar dari seluruh negeri akan memuliakan kabukan alang kepalang. Hahaha Loh Weng tertawa besar, hatinya bunga betul. Tapi aku mempunyai dua pertanjaan yang tidak dapat ku jawab. Dapatkah kau tolong menjawabnya sambung Jieh Hai? Katakanlah lekas. Dengan hati-hati Jieh Hai berkata, Ciu Cian Kin secara diam berhubungan dengan Wan Taino pengkhianat itu. Kalau demikian Ciu Piau adalah anak pengkhianat. Tapi kenapa kau demikian telatan dan baik memperlakukan dia? Tidak tahu kami dua saudara harus bagaimana memperlakukan dia? Mendengar ini Loh Weng merasa kaget juga, tak kira bocah ini dapat memikir sampai ke situ. Sambil mcanggelah napas ia berkata, yang lalu biarlah ia berlalu jelek. Baik Ciu Cian Kin adalah saudara angkatku dari banjak tahun. Ciu Piau masih muda, urusan yang lalu tak ada sangkut pautnya dengan dia. Kini asal dia berlaku benar aku sudah cukup merasa puas. Demikian juga dengan kalian jangan disebabkan urusan yang lalu sehingga mengasingkan atau dendam kepadanya, kata ini memang cukup beralasan. Ong Jieh Hai menganggukan kepalanya sambil berkata, sebenarnya harus demikian, tapi mengenai urusan yang lalu harus kubicarakan dengan dia secara hati terbuka. Apakah dendam atau budi? Mau diteruskan atau diputuskan? Supaya persoalan dia menjadi beres dan tidak menjadi ganjalan selamanya. Dengan kata ini Jieh Hai, bermaksud menjampingkan urusan di depan matanya dan ingin mencari ketika untuk berkumpul dengan Ciu Piau dan adiknya, guna membicarakan sesuatu dengan teliti. Kata Jieh Hai cocok dengan permintaan Lo Weng. Memang ia bermaksud merenggangkan kedua keluarga ini. Kau bicara benar. Aku pasti membantumu dari samping. Adapun hal yang kedua, ialah mengenai danau ini. Kau tahu sendiri kami bermalam di Banli Ucung, kenapa begitu mendusi berada di sini? Pulau ini sebenarnya tempat apa? Tanda tanya. Pergemudi itu manusia dari golongan mana? Orang yang kau perkenalkan kepada kami waktu dahar itu, Jakni yang bernama Ong Sui Senin itu, sebenarnya manusia macam apa? Dapatkah mereka itu dipercaya? Orang yang mengiringi kau itu, apakah dia memusuhi pemerintah Ceng juga? Atau sebangsa dengan mausan Jieh Hai? Mengenai ini aku yang menjadi tamu, seharusnya tidak boleh banjak bertanya, tapi kalau tidak demikian urusan tidak ada beresnya. Atas ini harap kau tidak menjalahkan kepadaku. Sukalah menjawab pertanjaanku bila rasanya harus dijawab, pertanjaan Jieh Hai yang mengandung kecurigaan ini. Siang sudah dalam dugahan Lo Weng. Perahu perlahan dikajuh menuju perahu yang bekas dinaiki mausan Jieh Hai. Mari kita berganti perahu dulu, sesudah dua orang ganti perahu, Lo Weng dengan satu kali pukulan menghancurkan perahu yang bekas dinaikinya. Perahu itu dikaramkan sekalian dengan majat Hek Hau. Sesudah berbuat ini Lo Weng berdiam diri beberapa lama, kemudian baru berkata, Jieh Hai aku tahu pasti kau akan menanjakan hal ini, Jah pasti kau bertanya. Sebenarnya aku ingin mencari tempat yang sepi guna melanjutkan pembicaraanku. Adapun mengenai kau berada di sini, disebabkan waktu kau dalam keadaan mabuk, banli ucung damuk api. Kami tergesa meninggalkan kampung, pikir tempat ini baik untuk didiami, dari itu kami ke sini berikut kalian, adapun pengikut aku itu, terkecuali dari mausan Jieh Hai yang lain semua dapat dipercaya. Misalkan ada sesuatu urusan yang menjukarkan kalian dapat kau katakan kepadaku atau kepada mereka. Tapi dengan penghuni Bu Beng Tu ini sebaiknya jangan terlalu banjak bicara. Adapun Ong Sui Senin ini ialah anaknya Hului Ong Hie Ong, Raja Sungai, sama dengan-sama dengan Bu Aja, Ong Hie Ong adalah kawan karibku, ini tak perlu ku sembunjikan. Tapi mengenai Ong Sui Senin ini, ia masih muda dan belum dapat dipercaya betul. Dari itu di depannya jangan suka membicarakan sesuatu yang penting. Ong Jie Hai mendengar Ong Sui Senin adalah putra dari Ong Hie Ong hatinya menjadi kaget. Ong, kiranya adalah Ong Sui Senin yang pemah menggemparkan Tai Ong 10 tahun yang lalu. Benar, benar. Memang dialah orangnya. Kini ia tinggal di sini dengan tiga orang kepercayaannya. Jakni tiga saudara Lu yang bernama Lu Tai, Lu Kang dan Lu Hao O. Harus diketahui, walaupun Jie Hai masih muda tapi pendengarannya banjak sekali. Hal ihwal dan peristiwa Kang Ong banjak diketahuinya. Demikian juga Ong Hie Ong Si Raja Sungai sudah lama ia tahu. Bahkan ia tahu pula bahwa Ong Hie Ong adalah hokepa yang sangat kejam dan bengis sekali. Ong Sui Senin adalah putra Raja Sungai, dengan sendirinya semenjak kecil sudah pandai bermain di air. Sehingga dalam kepandayan ini sukar mencari lawannya. Semasa ia berusia 18 tahun, berkenalan dengan pendekar wanita yang sangat cantik. Belakangan pendekar ini dimaui jage istana yang bernama Gui Tucheng. Bahkan dengan kera paksa pendekar itu ditangkap dengan kekerasan, semet untuk dijadikan gundiknya. Hal ini dapat diketahui Ong, Sui Senin tak ajal lagi begitu Gui Tucheng dan orang tawanannya lewat di Tai Ong dihantamnya. Sedangkan, lima Ui Tucheng adalah kawan baik dari ayahnya. Sesudah ayahnya turun tangan baharu ia mengalah. Tapi pendekar wanita itu putus asa dan menerjunkan diri ke dalam telaga dan binasa. Sesudah terjadi peristiwa itu, Ong Sui Senin hatinya menjadi tawar dalam penghidupan, diam ia meninggalkan Tai O, sehingga namanya tak terdengar lagi dalam dunia Kang O. Siapa tahu ia berada di sini. Dari itu begitu Jie Hai mengetahui bahwa orang itu ada Ong Sui Senin hatinya sudah tergerak. Diam ingin ia berkenalan dengan Ong Sui Senin ini. Lou Weng melihat Jie Hai mulai percaja kepadanya, hatinya menjadi girang. Ia menantikan waktu untuk menanjakan kediaman ibu Jie Hai. Sebab antara tiga janda dari mendiang saudara angkatnya, istrinya Ong Tai Guan lah yang paling dimalui Lou Weng. Sebab ia itu pengetahuannya tentang dunia Kang O sangat luas. Asal saja ia dapat membereskan janda itu, hatinya baharu merasa lega dan lapang. Tiba-tiba dari pulau terdengar suara sejarat, tidak tahu telah terjadi apa di sana. Biron dikajuhnya perahu itu dengan cepat menuju pulau. Tak lama kenudian dari depan mendatang sebuah perahu dengan pesat menuju ke arah mereka. Orang yang mengemudikan ialah Lutai. Begitu ia melihat Lou Weng segera berkata sambil tertawa, Chuan mudaku menghendaki Chuan datang ke pulau. Ada apakah yang terjadi? Tanya Lou Weng. Sebenarnya bukan apa, hanya adikku yang nakal itu meminum arak sehingga mabuk dan melibat orang untuk bertanding. Harap Chuan membereskan hai ini. Tamu mana yang diajak tarung Jagni Tai Su yang gemuk itu? Lou Weng dengan tergesa mendaratkan perahunya. Begitu sampai begitu melihat Tong Leng Ho Sio sudah merah mukanya, agaknya lebih mabuk daripada Lu Hao. Kedua perang itu tengah duduk berhadapan di dekat pantai, sambil minum tak hentinya tertawa, sama sekali tidak menunjukkan tengah mengadu kekuatan atau bertarung yang iain menonton di pinggir Chiu Piau dan Guat He'e pun terdapat di situ. Guat He'e begitu melihat kakaknya kembali tanpa kurang setiatu apa, dengan sendirinya merasa girang. Sesudah diawasi J. Hai Baharu tahu kedua orang ini tengah bertanding ilmu C. E. T. E. Seninkan, duduk berakar, salah satu ilmu dalam yang hebat. Kalau orang iang biasa saja pasti tak mengenal ilmu yang lihav ini. Dengan duduk berdiam, perlahan dikerahkan tenaga, tempat yang diduduki perlahan menjadi legok. Kalau yang ilmunja sudah tinggi, dengan kera berduduk selama 12 jam, seluruh tubuhnya bisa ambles ke dalam tanah. Ong J. Hai pernah mendengar adama ilmu ini tapi untuk menjaksikan baru pertama kali ini saja. Inilah yang disebut pucuk di cinta, ulam tiba. Atau awat kerindu kekasih datang, pikir J. Yehai. Dengan ini ia dapat melihat pertunjukan yang jarang terdapat. Terkecuali itu kesempatan pula untuk mengamat-amati keadaan orang guna melarikan diri. Tongling tubuhnya sudah melesak sebanjak satu dimcawannya diisi penuh, sambil diciumnya tak hentinya mengucaokan harum. Arak itu bergeluk-gukan mi lalui tenggorokan ia langsung ke perut. Tubuhnya dimelari, semangatnya dikumpuli, tubuh itu tanpa dirasa sudah melesak lagi beberapa M. Riuh redah tampik sorak para penonton. Tongling bukan main bangganya, berulang kali cawannya diisi dan dikeringkan lagi. Se-aliknya luha-oh dengan tenang duduk bersilah. Tubuhnya seperti merapung di atas pasir, sedikit juga tak ada tanda melesak. Melihat dari kera duduknya saja sudah dapat dipastikan, bahwa ia itu bukan dari ahli tenaga dalam. Budak ini cengar-cengir, sekali tak menghiraukan orang. Sambil mengunjah sepotong daging ikan. Ia pun turut berkata, Bagus. Kepandaian saudara sungguh bagus kalau begitu kah sudah mengaku kalah. Masih terlalu pagi untuk mengatakan itu. Buktikan saja siapa yang akan minum air danau itu kiranya dua orang ini bertaruh. Siapa yang menang minum arak, yang kalah minum air danau, yang menang minum seteguk arak, yang kalah harus minum secawan air danau. Lu Wang sadar, mereka berbuat demikian sebab dipengaruhi air kata. Terhadap Lu Hao ia merasa tidak puas. Bikim Ja kenapa budak itu tak mengenal adat. Masa tamu diajak bertanding. Tapi ia pun ingin menjaksikan ilmu memberatkan tubuh dari Tong Leng. Tanpa kata ia pun berdiri di samping turut menjaksikan. Tong Leng sudah 65% mabuk. Sambil tertawa kaja orang gila ia berteriak, Budak ini rupanya sudah mabuk. Kenapa tidak lekas menjerah, agar kuringankan agar kau tidak terlalu banjak menegak air danau. Bila mana tidak aku minum sampai pagi hari, dan kau minum air danau itu sampai kering habis. Berkata ia tertawa lagi sambil mengusap-usap lengannya yang besar. Tangannya itu sekalian ditepahkan ke tanah, sehingga di tanah tercetak lengannya sedalam beberapa dim. Tanda cetakan itu demikian rata, sampai sebutir pasir pun tidak ada yang melorok jatuh. Ong Jihai dia merasa kagum, ia tahu inilah ilmu dan lain yang sejati. Sadarlah ia bahwa Tong Leng adalah musuh yang tangguh. Lu hao masih saja acuh tak acuh, dengan gilaan ia berkata, Hai, huasio gemuk. Kau tahukah bagaimana rasanya air danau ini? Ku beritahu tidak manis, tidak asin, tidak masam dan tidak sepat. Kami tiga saudara siang malam membuang air kecil di situ, coba terka bagaimana rasanya air itu habis. Berkata, tangannya mencomot ikan besar, Grace. Grace dengan cepat ikan itu tinggal tulang hija. Hai huasio germik, kita bertaruh lagi. Siapa yang kalah harus makan tulang ikan? Dan tangannya bergerak, tulang ikan dilempar pada Tong Leng. Tong Leng menjambuti tulang ikan itu dengan gusar. Ja, kau yang makan tulang ini peh sambil melemparkan kembali tulang itu dengan tenaga keras. Selaka banget teriak lu hao. Kepalanya ditundukan, tubuhnya menekan tanah. Tanah itu bersua, air keluar dari dalamnya. Tubuhnya mencusul ambles sedalam dua dim. Lo Weng dan lain tak terkira kagetnya, tak terasa lagi pada datang mendekat. Umuh semacam itu, benar sudah sanipai di batas maunya, di dunia ini tak mungkin ada lawannya lagi. Lo Weng dan merasa terkecut. Di merami matanya, seluruh kekuatan ja dipusatkan. Tubuhnya diberatkan seperti ribuan kati palu besi. Sesudah ngeden matian tubuhnya melesak lagi sedikit. Kepandaian memberatkan tubuh adalah kebiasaan tongleng yang dibuat bangga. Tapi dengan ngeden ngeplah begitu memakan tenaga terlebih banyak. Kira tubuh ja melesak sedalam satu setengah dim, napasnya sudah engosan. Keringatnya sebesar kelereng membasahi keningnya. Mabuk ja pun kurang beberapa bagian. Buru ia mengatur tenaganya, uratnya dilemaskan, ia menarik napas senen kemis. Matanya terbuka, melihat Lu Hau. Kagetnya seperti di Cekekstan. Kiranya tubuh Lu Hau sudah terbenam dua pertiganya. Enggal dada dan kepalanya saja yang kelihatan. Lo Weng dan para tamu lainnya, matanya terbuka lebar mulutnya ngangang melongo. Hanya Lusi Heng Teh dan Ong Sui senindam tenang seperti tak kejadian apa titik. Adapun ilmu memberatkan tubuh ini memusatkan sekeluruh tenaga, dan dapat mengerahkan tenaga ini kemana yang dikehendaki. Kelihatannya tubuh tidak bergeming sedikit juga, tapi di dalam tubuh pergerakan ini demikian hebat. Kalau bisa mempelajari ilmu ini dengan biyuk cukup dengan satu jeriji menjerang lawan, sebab tenaga seluruh tubuh dapat disaluri dengan jeriji itu, hanya bukan buatan itu waktu Dr. Ban Li Ucung, kedua lengan Tong Leng sudah dililik Chen Chen dengan ilmu ularnya yang aneh, tapi dengan perlahan saja tenaganya dikerahkan Chen Chen segera terlempar pergi. Tong Leng mengira ilmunya ini paling hebat di kolong langit, tapi siapa tahu menghadapi jago kelaser cerat, hatinya agak gentar sedikit. Mendadak ia berdiri gambil berkata, sudah kita tidak perlu bertanding. Pengemudi yang tertualuti pun maju dua langkah, ditarik adiknya dari benaman tanah sambil dimaki air membuat onar saja. Lekas kau minta maaf pada lojekian pwee ini. Semua orang melihat bekas tubuhnya luhao yang sudah merupakan liang besar. Demikianlah rata dan rapi seperti sudah dibuatnya terlebih dahulu. Melihat ini lu weng ni rasa tak senang, ia merasa lu si hentik ini terlalu kurang ajar. Masa tamu dipermeni demikian macam. Pada hari biasa, luhao membuat liang di tanah. Inilah caranya dia untuk menangkap ikan dan udang. Setiap air titik pasang liang itu terendam air, begitu air surut banjak ikan dan udang tertinggal di dalamnya. Sungguh baik bukan kira ia menangkap ikan itu? Siapa kira sesudah meminum arak, Tong Leng mengajaknya bertanding ilmu memberatkan badan. Sebenam jah tentang ilmu ini mendengar pun ia belum pernah. Tapi sesudah dijelaskan begini begitu, ia teringat pada liang penangkap ikan. Buru ia keluar, diuruknya liang itu. Satu ditinggalkan dan ditutupi dengan sebilah papan dan ditutup kembali dengan pasir sehingga tidak ketahuan. Kemudian ia kembali ke dalar dan mengajak Tong Leng bertanding di situ. Papan yang didudukinya hanya sekali tekan lantas pecah, tubuhnya lantas masuk ke dalam. Adapun tabiat luhao sangat genar bergurau dan main. Tambahan ia terlalu dimanjakan saudaranya dan Ong Sui Senin, sehingga tabiatnya keras dan tak mencengenal takut. Maaf apa? Dia sudah menjerah. Lihat saja berapa besar perutnya dapat dimasuki air dan Ong ini habis berkata ia menuang arak. Pada waktu inilah sebuah hajangan hitam datang menubruk, desiran angin demikian besar dan bertenaga sekali, sebuah kepalan lurus menuju ke dadanya. Luhao melengkungkan tubuhnya seperti gendewa, berbareng kakinya terangkat naik menghajar selangkangan orang. Tak kira main ini mengakibatkan mengadu jiwa tanda tanya. Kiranya Tong Leng dari malu menjadi gusar, tambahan masih dalam keadaan mabuk arak. Pikiran buteknya ingin segera mengambil jiwa Luhao. Luhao dikurniakan alam bertenaga gaya. Dari itu ia senang renem pelajari GWA Kang, ilmu luar, kakaknya sering menasehatkan untuk belajar Nui Kang, ilmu dalam, tapi ia tak mempunyai kesabaran untuk kenem pelajari ilmu itu. Walaupun ia kena didahului Tong Leng, tapi reaksinya sangat cepat dan tepat. Dengan jurusannya itu berbalik menguntungkan dia. Ia membentuk dengan gusar, heiho asyo kau jangan ingkar pada janji. Tukang jebluk, hutang tak membajar, kaki kirinya melangkah miring, lengan kirinya membabat miring, lengan kanan jam menggocok ke bawah li, dimajukan kaki kirinya sambil menendangkan kaki kanannya. Satu jurus dilengkapi tiga macam serangan beruntun. Dengan tekat mentaruhkan jiwa dengan Tong Leng Hu C. Siu. Tong Leng menjambut semua serangan, hatinya agak terkejut. Ia tak mengira budak ini bertenaga besar, S.C., herangan dia pun demikian ganas. Sedikit saja tak waspada pasti jiwanya melajang. Untung ia pun jago dari kelas. Wahid. Sesudah bergerak seru, Tong Leng mengetahui bahwa budak ini tak bisa ilmu dalam. Sengaja Niem berikan lowongan di selangkangan, Luhao Oden Giep sepenuh tenaga menendang sebagai pilar runtuh. Dengan tenang Tong Leng membawahkan perutnya. Luhao Oden merasakan sebagai menendang kapas yang junak. Tak sempat untuknya meiarik serangan itu. Ia hanya merasakan tenaga balikan yang maha besar menghantam dirinya. Tak ampun lagi, tubuhnya ambruk dan jungkia ke belakang sejauh dua tumba. Lu Kang melihat dua orang ini benar bertarung dengan sungguh, baru Ina Jumel Rai. Hai budak. Bukan lekas minta maaf ia pun berpaling pada Tong Leng sambil berkata harap Taesu tenang. Budak ini tidak mengarti urusan, tambahan sudah mabuk. Sukalah Itaesu memberi maaf, sebelum itu yang rendah mengaturkan maaf dulu untuknya kata itu belum. Habis, Luhao Oden sudah maju pula dengan pengajuh besi di tangan P.I. Apa maaf, keledai botak ini harus minta maaf dulu kepadaku. Lekas kau tenggak air danau itu sebanjak 20 cawan tangannya memutarkan penggajuh. Berber diserangnya Tong Leng. Tong Leng sudah siap sedia. Dua orang itu kembali bertarung dengan sengitnya. Satu berilmu dalam yang lihai seorang lagi bertenaga alam besar tambah penggajuh besi. Dalam sekejap saja sudah memasuki jurusan berbahaja. Luweng menonton dari pinggiran, ia tahu budak ini bukan tandingan Tong Leng Hwe Esiu. Andai kata tidak mabuk siang Tong Leng sudah membuat Luhao Oden minta ampun. Sengaja ia tidak merintangi, menunggu kalau Tong Leng menghajarnya babak belur baharu turun tangan memisah. Pemuda kurus itu, wayahnya tetap seperti biasa dan sukar dirabah jiwanya. Ia mengawasi perkelahian ini dengan matah, tajam. Luhao menabas dengan penggajuhnya dari atas kepawal, Tong Leng bertelit memiringkan tubuhnya. Luhao mengkajuhkan nian dajungnya seperti mengkajuh perahu. Penggajuh itu dan belakang mendadak ke depan dan menghantam bahu kanan Tong Leng. Tong Leng memindahkan seluruh kekuatannya ke situ, tanpa bergeming dinantikan serangan itu. Pundaknya kelihatan sebentar mengkret sebentar berdiri. Pelang tanda seru tepat. Penggajuh itu bersarang ditujuan, akan tetapi begitu kena penggajuh itu mental ke udara sejauh lima enak tumba. Luhao gugur besinya, tak ampun lagi ia kena digempur mundur. Tubuhnya sung sang sung sep sejauh dua tumba. Sebelum ia dapat memperbaiki diri, Tong Leng sudah mendahului lagi. Lengan kanannya diangkat, Luhao mati kutu, tinggal menunggu kehancuran badannya saja. Pada saat inilah terdengar teriakan, awas tesu, hati-hatilah. Tanda seru serangan mendatang dari belakang. Tong Leng mengegos sekilat mungkin. Dilihatnya penggajuh tadi jatuh dari atas ke bawah entah siapa yang menjampoknya ke situ. Lu Kang perlahan menghampiri sambil memberi hormat pada Tong Leng. Raut muka persegi dari Lu Kang serupa benar dengan Lu Tai. Orang ini tabiatnya berlainan sekali dengan adiknya Luhao. Sedikit berbicara tapi berisi. Dengan serius ia mengaturkan hormatnya pada Tong Leng, Tai Su demi Buddha yang maha pengasih, ampunilah kesalahan dari adikku. Ia masih muda tak kenal peradatan, atas ini kami tiga saudara mengaturkan maaf pada Tai Su lahir batin, suara itu masih mendengung di telinga, Tong, Leng sudah membentak lagi dengan beringas, pei aku tak butuh maafmu tangannya maju ke depan mendorong Lu Kang. Aneh bin ajaib Lu Kang masih tetap berdiri tidak bergeming. Tong Leng bukan main kagetnya, kiranya kepandayan Lu Kang paling juga sekelas dengan adiknya. Siapa kira kepandayanya melebih adiknya sepuluh tekal? Tong Leng mendilak, metu mabuknya naan japu muka Lu Kang, terkena sekali lagi doronganku Lu Kang tidak bermaksud mengadu urat dengan Tong Leng. Tapi orang mengerti ilir nusilat begitu terserang dengan sendiri mempunyai gajah penolak yang otomatis. Tanpa disadari Lu Kang sudah menunjukkan kepandayanya. Tong Leng meruat tak ingin menang sendiri. Tidak keruan orang diajak tarung. Lu Kang menjesal di dalam hatinya. Yang rendah mana dapat melawan Tai Su, saat ini tenaga air kata sudah mempengaruhi Tong Leng benar. Lekas pasang besimu Lu Kang tergerak hatinya, segera ia menjawab, silahkan Tai Su, yang rendah menantikan petunjuk yang berharga, Tong Leng seperti babi buta, tidak betidak bu mendorong orang dengan ganas. Begitu lengannya tiba. Lu Kang sempojongan jatuh sejauh tiga tumba. Ia merajak bangun dengan malu, terima kasih atas kebaikan Tai Su, siapa kira hal ini membangkitkan amarah Tong Feng menjadi. Budak gila kenapa kau mengalah? Aku tidak inginkan itu, asal kau mengalah lagi sama dengan menjadikan aku tontonan orang. Mari, sekali lagi. Kalau tidak kau mengeluarkan ilmu niu benar jangan mencesal kedua kakimu akan kupatahkan. Lu Kang secara terpaksa menjawab, Tai Su doronganmu itu tidak memakai bertenaga, sehingga aku dapat menahannya. Kalau kau sungguh mendorongku aku pasti dapat celaka. Tong Leng memotong perkataan orang dengan sengit, Ja kalau begitu baiklah, tapi kau harus melajani aku menuang arak untuk menebus dosa. Lu Kang menerima saja. Tawaran itu, dituangnya arak dan diberikan pada Tong Leng. Di luar perkiraan Tong Leng kembali mendorongnya secara mendadak. Lu Kang biasa bersifat kasa tefa, tak terpikir Tong Leng mau menipunya. Pukulan itu hanya tinggal satu titik dim lagi dari tubuhnya. Lu Kang walaupun sabar ia toh berdarah muda, hatinya dongkol juga, aku harus mengeluarkan kepandai yang ku juga pikim Ja. Tampak ia tidak bergerak. Dorongan Tong Leng ini demikian bertenaga tapi hanya dapat menggojangkan tubuhnya sedikit. Ku dan Ja tidak bergeser barang setengah langkah. Sebaliknya Tong Leng hampir dibuatnya tak dapat berdiri. Hal ini membuat si Hua Asia mengangakan mulutnya sambil mendelik melihat dia. Dari pinggir, Lu Weng mengenali ilmu Lu Kang. Dibisikinya pengsan Hek Pao Bok Tia JLN, Han, bocah ini dapat bersilap dengan ilmu Pang Kim Hang yang 50 tahun dulu berhasil mengalahkan pengsan Pai dengan ilmu In Yang Kangnya. Kiran Ja 50 tahun berselang pengsan Pai pernah dipecundangkan Pang Kim Hang, gadis berusia 19 tahun, sehingga seluruh anggota pengsan Pai merasa malu. Lu Weng sengaja berkata demikian untuk memanasi pengsan Hek Pao agar ia sudi mempertunjukkan ilmu kepandainya. Walaupun perhubungan Lu Weng dengan Bok Tia JIN sangat erat, tapi ia selalu berada tangkuh dan tinggi, selalu tak mau tunduk di bawah orang. Kalau menghadapi urusan biasa tak pernah ia mau turun tangan sendiri. Hanya sekalinya ia mempertunjukkan kepandainya, jakni waktu menarik Ong Jie Hai ke dalam sungai. Kini mendengar asutan Lu Weng hatinya jadi tergerak. Ia ingin mengeluarkan kepandainya dengan care yang indah, untuk menjaga muka. Di sudut lain Ong Jie Hai menggunakan ketika mendekati Chiu Piao dan Guan Hei. Adikku apakah kau masih ingat cerita suhu tentang Im Yang Keng? Kita belum pernah melihatnya, kini ketika yang baik untuk kita menjaksikannya, sambil berbisik ia berkata pula, Chiu Heng Tei, adikku, pernahkah Lu Weng menceritakan peristiwa Oe San kepada kalian? Dan Guan Hei menggojangkan kepala, sebaliknya Chiu Piao berbisik Elan berkata, Ia sudah berbicara denganku, Elan aku tengah mencari ketika untuk membicarakan ini kepada kalian. Apa yang dikatakannya tanya Jie Hai? Katanya musuh kita adalah Wan Tai Nung, Percajakah kau akan ini perkataannya beralasan juga? Perlu kita selidiki dulu, tidak boleh sembarangan percaja mulut orang, potong Jie Hai. Tahukah kau, bahwa kita dua keluarga adalah bermusuhan? Chiu Piao kaget mendengar ini, tapi belum ia bicara lagi suara. Guan Hei sudah mendahului, Kak, kau lihat, lihat tuh. Waktu Jie Hai melihat tampak Bok Tia Jin tengah memberi petunjuk pada Tong Leng. Doronglah sekali, ku jamin pasti kau berhasil membuatnya terpental tiga rempat tumba. Bagaimana kau dapat menentukan? Jangan banjak ribut. Dorong saja Tong Leng kegirangan, kalau begitu baiklah, ia menoleh pada Lu Keng. Apa kau Tno juga bertaruh yang menang minum arak yang kalah minum air? Taisuka sudah mabuk, lebih baik istirahat saja baik. Tanda petik. Apa mabuk? Tanda tanya. Dengan katamu ini tidak boleh tidak kau harus bertanding denganku sekurangnya 200 jurus tubuhnya maju ke muka, berbersuara tangannya. Lu Keng sesudah berkelit beberapa jurus, hatinya benar menjadi panas. Baiklah kau dorong lagi aku sekali, untuk menentukan siapa yang terlebih unggul. Sesudah ini aku tak mau menemani lagi, sesudah berkata ia berdiri serampangan, silahkan. Tong Leng tidak ragu lagi, tangannya terlepas mendorong. Kali ini sungguh aneh, dorongan ia berhasil membuat Lu Keng terpental ke udara dan jatuh berguling sejauh empat tumbak lebih. Lu Keng membalik badan kembali berdiri dengan tak kurang suatu apa. Dengan dingin ia berkata, sekali ia gi ini tidak dihitung, dibatalkan. Ong Ye Hai melihat tegas, waktu Tong Leng mendorong Lu Keng. Bok Tiat Jin membarengkan menjentilkan Tiat Wancu, pelor besi, pada Lu Keng. Sungguh mengherankan senjata rahasia sekecil itu dapat tenaga demikian besar. Sesudah ia mengeluarkan jerjiannya Ye Hai berbisik kepada Ciu Piao dan adik Nja, kita harus bersatu untuk melarikan diri dari tangan mereka. Mengenai dendam atau budi pada tahun yang selam sebaiknya nanti baharu dibicarakan. Mereka ini biar bagaimana juga bukan orang baik. Ciu Heng Te E bagaimana pendapatmu sesudah memikir sebentar, Ciu Piao menganggukan kepalanya Jie Hai berkata pula, Malam ini harapan kita, semoga mereka menjadi sungguhan. Biar mereka saling hantam antara kawan dan kita berketiga untuk nelolosi diri.